Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 90. Orang-orang yang ada di tepian itu tiba-tiba telah bergeser menjadi dua kelompok. Satu kelompok adalah kelompok para perampok sedangkan kelompok yang lain adalah kelompok yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Nampaknya keduanya tidak menemukan kata sepakat, sehingga keduanya telah siap untuk bertempur. Bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kedua belah pihak SMA jahatnya. Kedua belah pihak harus ditangkap dan diserahkan kepada Ki Bayut meskipun dengan demikian perjalanan mereka akan terhambat lagi. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera bertindak. Jika kedua kelompok itu bertempur, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dapat melihat kemempuan mereka, sehingga keduanya akan dapat memperhitungkan kemungkinan yang akan mereka lakukan. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, kedua belah pihak telah bersiap. Para perampok itu ternyata terdiri dari empat orang, sedangkan Ki Jagabaya hanya disertai oleh dua orang. Tetapi kedua orang kawan Ki Jagabaya itu nampaknya tidak kalah garangnya dengan para perampok, sedang Ki Jagabaya sendiri adalah seorang yang bertubuh raksasa. Kau akan meniesel Ki Jagabaya, geram pemimpin perampok itu, jika kau tidak terlalu tamat, maka kau akan mendapat harta benda yang dapat kau pergunakan untuk bersenang-senang sekeluarga sepanjang hidupmu. Tetapi karena kau terlalu tamat, maka aku harus membunuhmu sekarang. Ki Jagabaya tertawa nyaring. Katanya, aku adalah bekas benggol kecu yang belum pernah tertangkap oleh siapapun juga. Aku menguasai beberapa kabu yutan dan bahkan hampir satu pakun. Nah, sekarang perampok-perampok kecil macam kalian akan mengancam kami. Tanda petik. Satu kenangan yang indah di masa mudamu Ki Jagabaya. Sekarang kau sudah terlalu tua untuk bertempur, jawab perampok itu. Semakin tua ilmu ku em menjadi semakin mantap, jawab Ki Jagabaya. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua pihak telah bersiap. Kedua orang pembantu Ki Jagabaya itu pun telah berpencar pula. Mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan Ki Jagabaya sendiri masih saja tertawa menghadapi keempat orang perampok itu. Marilah, siapa yang harus aku pilih lehernya lebih dahulu, berkata Ki Jagabaya. Tetapi para perampok itu sama sekali tidak merubah niat mereka. Mereka pun telah bersiap sepenuhnya. Bahkan mereka tidak lagi ingin bertempur dengan tangan em mereka, tetapi mereka telah menggenggam senjata di tangan. Namun Ki Jagabaya pun telah melakukannya pula. Ki Jagabaya telah em menarik goloknya yang besar, yang nampaknya em memang dibuat khusus baginya. Tetapi ketika ia mulai em mengutar goloknya itu, rasa-rasanya golok itu tidak lebih berat dari sebatang lidi. Sedangkan kedua kawan Ki Jagabaya itu pun bersenjata geolog pula meskipun tidak sebesar golok Ki Jagabaya. Para perampok itu pada umumnya bersenjata pedang. Hanya seorang yang em em punya jenis senjata yang lain. Senjatanya adalah tongkat baja yang ujungnya runcing seperti ujung tombak, sehingga mirip dengan sebuah teombak pendek bertangkai baja. Sejenak kemudian, maka kedua kelompok kecil itu pun sudah mulai bertempur. Ki Jagabaya sendirilah yang harus bertempur melawan dua orang. Tetapi Ki Jagabaya nampaknya sama sekali tidak em menjadi gelisah. Goloknya yang besar mulai berputaran dengan garangnya. Ketika ia mengayunkan goloknya itu menebas mendatar, maka kedua lawannya harus berloncatan mundur. Mereka tidak berani dengan serta-merta menangkis serangan itu, sebelum em mereka menjajagi kekuatan Ki Jagabaya itu. Namun dengan cepat keduanya mulai meniarang justru dari arah yang berbeda. Seorang telah menjulurkan senjatanya mengarah ke lembung. Sedangkan Ye Ang lain mengayunkan senjata menebas leher. Tetapi Ki Jagabaya ternyata cukup tangkas. Dengan cepat ia meloncat menghindari serangan ke arah lambungnya, sekaligus menangkis serangan lawannya Ye Ang lain. Tetapi kedua lawannya Ye Ang sudah terbiasa bertempur dengan keras itu pun telah berusaha untuk menersaknya. Saat Ki Jagabaya berusaha mengambil jarak dari kedua lawannya, maka keduanya pun segera mm buru. Namun langkah mereka terhenti ketika Ki Jagabaya mm utar geolognya Ye Ang besar itu melingkari tubuhnya. Bahkan ke etika geolog itu terayun deras, maka kedua orang lawannya itu justru bergeser mundur. Sementara itu kedua orang pembantu Ki Jagabaya telah bertempur melawan kedua orang perampok yang berkeberatan mm bagi hasil rampokannya menjadi dua bagian yang sama besar itu. Pertempuran itu semakin lama mm menjadi semakin sengit. Kedua pihak bertempur semakin keras dan kasar. Ki Jagabaya Ye Ang mengaku bekas seorang perampok itu pun benar-benar menunjukkan kekuatan dan kemampuannya, sehingga kedua lawannya pun harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawannya. Tetapi kedua lawannya itu pun perampok-perampok Ye Ang garang pula, sehingga keduanya mampu mm ngimbangi kekerasan dan keekasaran Ki Jagabaya. Sementara itu Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat menyaksikan pertempuran itu dari belakang pohon-pohon perdu di atas tanggul sungai. Keduanya tidak segera berbuat sesuatu. Mereka masih sibuk mengamati apa Ye Ang terjadi. Keduanya sempat menilai kemampuan orang-orang yang sedang bertempur itu. Ki Jagabaya ternyata benar-benar orang Ye Ang sangat kuat. Orang yang juga mm miliki bekal kemampuan olahkan huragan. Sehingga karena itu, maka kedua lawannya benar-benar mengalami kesulitan untuk mengimbanginya. Sementara itu kedua orang pembantu Ki Jagabaya dan kedua orang perampok yang kasar itu pun masih juga bertempur dengan kerasnya. Semakin lama semakin kasar. Senjata mereka berputaran dan terayun Aye Un mengerikan. Yang terdengar adalah teriakan-teriakan dan umpatan-umpatan kotor dari mulut orang-orang yang bertempur itu. Sementara itu Ki Jagabaya pun semakin lama nampak menjadi semakin garang. Ternyata bahwa Ki Jagabaya bukan saja memiliki kekuatan kewadagan yang sangat besar. Namun beberapa saat kemudian, ternyata bahwa ayunan pedangnya telah didorong pula oleh kekuatan ilmunya. Semakin lama putaran golok Ki Jagabaya itu seakan-akan bukan saja em menjadi semakin cepat. Tetapi setiap kali lawan-lawannya seakan-akan telah terdorong kekuatan angin yang kuat. Namun salah seorang lawan Ki Jagabaya itu pun eme miliki kemampuan Iye Ang tinggi pula. Pedangnya Iye Ang berkilat itu telah bergerak seperti baling-baling. Bahkan kemudian menjadi seperti beyangan gumpalan awan kebuah yang mengitari tubuhnya. Ketika kemudian benturan-benturan senjata tidak lagi dapat dilakan, ternyata bahwa pemimpin perampok itu juga eme miliki kekuatan Iye Ang besar. Meskipun setiap kali nampak kekuatan Ki Jagabaya lebih besar, namun ketangkasan pemimpin perampok itu nampaknya mampu eme ngisi kekurangannya, ditambah pula dengan seorang lawannya yang mampu meniesuaikan diri dengan irama pertempuran yang semakin cepat itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka sempat eme perhitungkan bahwa mereka bersama dengan Mahisa Semu dan Wancilan akan dapat mengatasi para perampok itu. Tetapi yang ternyata sulit bagi mereka adalah usaha untuk menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian menyerahkannya kepada Ki Buyut. Ki Jagabaya dan pemimpin perampok itu eme miliki bekalolah kanuragan Iye Ang tinggi, sehingga dalam keadaan terpaksa, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan dap terjerumus ke dalam satu langkah yang terlalu jauh. Jika emreka M.M.B. Unuh Ki Jagabaya sebelum sempat diperiksa, mungkin akibatnya akan sangat berbeda. Bahkan Ki Buyut akan dapat menuduhnya dengan sengaja untuk menghilangkan jejak kejahatan. Tetapi mereka berdua juga tidak sampai hati M.M.B. yarkan peristiwa itu berkepanjangan dan kedua belah pihak yang tidak menemukan kata sepakat itu akan saling M.M.B. Unuh tanpa dapat diungkapkan oleh Ki Buyut dan para bebahu yang lain karena yang menang akan sempat melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Karena itu, Mahisa Murti pun kemudian berdesis, kita sudah melihat kemampuan mereka. Panggil Paman Wantilan, Mahisa Semu dan Mahisa Amping. Mahisa Pukat pun K.M.U. Dian telah bergeser dengan hati-hati. Nampaknya ia masih belum ingin M.M.Ganggu pertempuran itu. Tanpa menimbulkan suara apapun Mahisa Pukat telah bergeser untuk M.M.M. Manggil orang-orang yang ditinggalkannya. Dengan demikian maka sejenak kemudian, kelima orang itu sudah berada di belakang gerumbul-gerumbul liar seambil M.M.M. Perhatikan pertempuran itu. Mahisa Amping termangu-emangu sejenak. Ternyata Yeang dilihatnya berwajah aneh itu adalah orang-orang di antara mereka Yeang bertempur. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, lihatlah dengan jelas bagaimana mereka bertempur. Semuanya tujuh orang. Kita akan turun dan kita yakin bahwa jika kita melibatkan diri, maka semua orang tentu akan melawan kita berempet. Apakah aku tidak dihitung? Bertanya Mahisa Amping. Kau masih terlalu kecil untuk ikut berkelahi? Jawab. Mahisa Murti. Bagaimana jika salah seorang di antara mereka meniarang aku? Bertanya Mahisa Amping pula. Kau emang harus emang pertahankan diri? Jawab Mahisa Murti pula. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat lamanya mereka masih emang perhatikan pertempuran itu. Dengan nada tinggi Mahisa Murti itupun berkata, marilah. Tetapi kita harus berusaha untuk tidak emang punya mereka. Kecuali jika hal itu kita lakukan untuk melindungi hidup kita. Tetapi jika mungkin kita akan menangkap semuanya dan M.M. bawanya kepada Ki Buyut. Yang lain M.M. ngangguk-ngguk. Tetapi mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu menurut pengamatan M.M.R.K., M.A.K. para perampok M.A.U. pun kawan-kawan Ki Jagabaya itu bukannya orang-orang yang menakutkan. Agaknya Ki Jagabaya dan pemimpin perampok itu akan diselesaikan sendiri oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, berkata Mahisa semua di dalam hatinya. Demikianlah, maka setelah mereka melihat pola tata gerak orang-orang yang bertempur itu, M.M.R.K. pun telah beringsut dari tempat persembunyi on mereka. Mereka tidak lagi berusaha untuk bersembunyi. Karena itu, M.M.R.K. berlima pun kemudian telah duduk di atas batu di tanggul sungai itu. Bahkan Mahisa M.Pinjang dibayangi oleh kecemasan sebelumnya karena melihat wajah-wajah ia menurut penglihatannya aneh, telah bertepuk tangan dengan kerasnya sambil berteriak-teriak, bagus. Penggal saja kepalanya. Tusuk jantungnya. Tetapi perlahan-lahan sedikit. Jangan sampai lawan kalian mati. SSST, desis Mahisa Murti, jangan keras-keras, tetapi Mahisa Murti M.M.M.R.K. tidak bersungguh-sungguh yang mencegah anak itu. Ia tidak berkeberatan jika suara Mahisa Amping itu menarik perhatian orang-orang yang sedang bertempur itu. Sebenarnya lah ketujuh orang yang bertempur itu telah berloncatan mengambil jarak untuk mendapat kesempatan melihat siapakah yang berada di atas tanggul. Kenapa kalian berhenti berkelahi, teriak Mahisa Amping keras-keras, jangan mengecewakan aku. Semua orang yang berada di tepian itu termangu-emangu. Namun Ki Jagabayalah yang pertama-tama berteriak, hi, siapa kalian? Tanda petik. Kami orang-orang lewat Ieang tidak mau M.M.M. biarkan tontonan ini berlangsung, teriak Mahisa Amping. Kau M.M.M. biwat mereka marah, desis Mahisa Pukat. Apakah kita tidak ingin dengan sengaja M.M.M. biwat mereka marah kemudian menantang kita, bertanya Mahisa Amping. Sebenarnya lah Ki Jagabaya M. menjadi marah. Dengan nada beratia berkata, kami akan M.M. bunuh kalian lebih dahulu. Baru kami akan meneruskan pertempuran di antara kami. Tetapi Mahisa Murtilah Yeang menyahut, Ki Sanak. Jangan marah. Kami M.M.M. hanya sekedar ingin melihat betapa orang-orang berilmu tinggi itu bertempur. Turunlah, teriaki Jagabaya, aku tahu bahwa kalian bukan sekedar orang-orang yang ingin melihat perkelahian ini. Kalian tentu M.M. punyai maksud yang lain. Silahkan. Kami tidak akan M.M. mengganggu, berkata Mahisa Pukat, sebaiknya kalian bertempur sampai orang yang terakhir. Tutup mulutmu. Jika kalian tidak mau turun, kamilah yang akan naik, teriaki Jagabaya. Sementara itu, pemimpin perampok itu pun berteriak pula, kalian dengan sengaja telah meletakkan kepala kalian di dalam mulut Harimau. Tetapi Mahisa Pukat tertawa. Katanya, sudahlah. Berkelahi sajalah untuk M.M. perebutkan uang yang telah kalian rampok atas izin Ki Jagabaya yang seharusnya justru harus menjaga ketenteraman Padukuhan. Namun seorang yang lain yang ada di tepian itu berteriak, turunlah, cepat. Mungkin kalian masih sempat mohon ampun kepada kami. Mahisa Murti pun telah menggamit Mahisa Pukat sambil berkata, marilah. Kita akan turun, lalu katanya kepada yang lain, berhati-hatilah. Kalian sudah melihat kere mereka bertempur. Kasar, keras dan sedikit liar. Ya, jawab puan pilan. Kami akan berhati-hati. Demikianlah, maka mereka berlima pun segera berloncatan turun dari tanggul. Dengan langkah pendek di atas pasir tepian, mereka berlima melangkah M. mendekati ketujuh orang itu. Kenapa kalian berhenti bertempur? bertanya Mahisa Murti. Kami harus M.M. bunuh kalian lebih dahulu, jawab Ki Jagabaya. Mahisa Murti tersenyum. Dengan nada datar ia berkata, kami tidak mencampuri persoalan kalian. Kenapa kalian ingin M.M. bunuh kami? Tanda petik. Apa maksud kalian sebenarnya? bertanya Ki Jagabaya. Bukankah aku sudah M.M. ngatakannya? Jawab Mahisa Murti, sekedar menonton. Jangan main-main. Jika aku M.M. bunuh, itu pun bukan main-main, geram pemimpin perampok itu. Kami tidak main-main, jawab Mahisa Murti. Kami benar-benar ingin melihat kalian bertempur. Jika kalian sudah kehabisan tenaga, maka giliran kami untuk terjun ke M.M. edan. Tetapi kami tidak ingin M.M. bunuh siapapun. Kami ingin menangkap kalian dan menirahkannya kepada Ki Buyut. Karena perampok-perampok adalah orang-orang yang M.M. memang harus ditangkap. Mereka sangat M.M. bahayakan banyak orang dan biasanya mereka sama sekali tidak berperih kemanusiaan. Sedangkan Ki Jagabaya adalah orang yang tidak kalah berbahayanya. Kehadirannya dipadukuhannya dengan M.M. bawah kelompok-kelompok perampok merupakan bahaya yang sulit untuk dibiarkan begitu saja, seperti benalu yang menghisap makanan dengan akar-akarnya yang langsung menghunjam ke tubuh sebatang pohon. Diam, bentak Ki Jagabaya, apa sebenarnya yang kau kehendaki? Tanda petik. Menangkap kalian. Nah, kau dengar jawab Mahisa Murti. Ki Jagabaya menjadi sangat marah. Ia merasa sangat terganggu oleh kehadiran orang-orang itu. Karena itu, M.A.K. katanya dengan garang, apapun yang akan kalian lakukan, siapapun kalian atau untuk siapa hal ini kau lakukan, aku tidak peduli. Aku hanya ingin M.M. bunuh. Itu saja. Persetan, Geram Ki Jagabaya, kalian sudah terlalu menghina kami. Karena itu, maka kalian berlima akan mati di sini. Tidak mudah melakukannya, jawab Mahisa Murti, tetapi jika kalian akan mencoba memaksa, silahkan. Kami tidak hanya akan sekedar mencoba, berkata Ki Jagabaya, tetapi kami benar-benar akan melakukannya. Kemarahan Ki Jagabaya sudah tidak terkendali, ia pun dengan garangnya M.A.J. selangkah ke tengah tepian berpasir itu. Kita akan melihat, apakah perkembangan ilmu di saat-saat terakhir itu sudah menunjukkan bahwa kalian benar-benar pantas untuk berbuat seperti itu di hadapan kami, berkata Ki Jagabaya sambil M.M.M. mutar goloknya. Tiba-tiba Ye Ang Iain pun telah melangkah maju. Para perampok dan pembantu Ki Jagabaya, nampaknya mereka sudah tidak mau menunda-nunda waktu lagi. Karena itu, M.A.K. sejenak kemudian, Ki Jagabaya itu pun telah terlibat ke dalam pertempuran dengari Mahisa Murti. Pemimpin perampok itu pun telah M.M. milih lawan. Mahisa pukat. Sedangkan yang lain telah bertempur pula bersama S.M.A. Mahisa Semu dan Wancilan justru tidak M.M. mencar. Mereka berdua bertekad untuk bertempur sambilnya melindungi Mahisa Amping. Pertempuran pun M. Ulai berkobar. Semakin lama menjadi semakin keras. Mahisa Semu dari Wancilan masing-masing menghadapi dua orang lawan, sementara Mahisa Amping telah meniesuaikan dirinya, karena anak itu M.M.M. menyadari, bahwa ia masih belum umur untuk secara langsung turun dalam pertempuran. Meskipun demikian, K.L. 5 orang itu telah M. menunjukkan sikap mereka. Dengan cepat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mampu M. memancing lawan-lawannya untuk bertempur pada jarak yang agak jauh. Sebenarnya lah maka pertempuran menjadi semakin sengit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat M.M. bekali Mahisa Semu dan Wancilan tentang beberapa pesan sebelum pertempuran itu benar-benar terjadi. Sementara itu, Mahisa Murti sempat menjadi berdebar-debar melihat Mahisa Amping Yeang ternyata tidak sekedar menurut, dan tidak sampai keluar halaman. Tetapi Mahisa Amping justru pernah dikejar-kejar oleh beberapa orang perampok Yeang mulai mula bertempur berpasangan. Namun karena kawannya Yeang bertempur berpasangan M.M. merlukan kawannya itu, maka Mahisa Amping telah menjadi bebas kembali. Demikianlah maka pertempuran di tepian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah mengerahkan segala kemampuan mereka. Tetapi lawan mereka mulai terdesak adalah Mahisa Semu dan Wancilan. Mereka harus melawan masing-masing dua orang Yeang M.M. miliki ilmu seimbang. Mahisa Murtilah yang mulai mula melepaskan ilmunya. Ia ingin lawannya segera menghentikan perlawanannya, karena ia tidak sampai hati M.M. biarkan salah seorang di antara mereka justru terbunuh. Karena itu, maka orang-orang yang berada di tepian itu pun masih saja bertempur dengan tidak M.M. ngenal lelah. Namun ternyata Mahisa Murti telah M.M. pergunakan ilmunya yang mampu menghisap tenaga lawannya. Apalagi ketika ia melihat bahwa Mahisa Semu dan Wancilan menjadi semakin terdesak oleh lawan-lawan M.M. reka Yeang bertempur dengan kasar. Sementara itu Mahisa Amping yang menyesuaikan dirinya dengan pertempuran Yeang M.M. bakar tepian itu, kadang-kadang M.M. mampu em memancing lawan Yeang marah. Tetapi anak itu pun segera mampu M.M. asuk di lingkungan pertempuran bersama Mahisa Semu dan Wancilan. Tetapi Mahisa Semu dan Wancilan em memang mengalami kesulitan. Mereka kadang-kadang harus bertempur masing-masing melawan dua orang, seorang di antara em mereka berusaha untuk menangkap Mahisa Amping. Tetapi pada saat lain, kedua orang itu harus bertempur melawan lima orang. Namun dalam pada itu, lawan Mahisa Murti telah mengalami kesulitan. Rasa-rasanya kemempuannya tidak lagi sewajarnya. Kekuatannya menjadi susut, dan tulang-tulangnya menjadi berat. Demikian pula pemimpin perampok yang bertempur melawan Mahisa Pukat. Ketika Mahisa Pukat pun kemudian mengetrapkan ilmunya, maka keadaan pun menjadi segera berubah. Kedua orang anak muda itu M.M.M. tidak ingin M.M. bunuh lawan-lawan mereka. Keduanya ingin menangkap ketujuh orang yang telah bersama-sama melakukan kejahatan, namun yang kemudian telah berselisih saat mereka M.M. bagi hasil kejahatan mereka. Ki Jagabaya yang merasa terdesak itu pun telah M.M. manggil seorang pembantunya untuk ikut bertempur bersamanya. Ki Jagabaya M.M. perhitungkan bahwa jika ia dapat menyelesaikan anak muda itu, maka yang lain pun akan dengan cepat dapat diselesaikan pula. Namun bukan saja Ki Jagabaya yang M.M. manggil kawannya. Pemimpin perampok yang bertempur melawan Mahisa Pukat itu pun telah M.M. beri syarat kepada seorang kawannya untuk bertempur bersamanya melawan anak muda yang garang itu. Dengan demikian, maka keadaan pertempuran itu telah berubah. Yang bertempur melawan M.M. asing dua orang lawan adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Usaha M.M. untuk M.M. bantu Mahisa Semu dan Wancilan agaknya telah berhasil. Sehingga Mahisa Semu dan Wancilan tidak lagi mengalami kesulitan. Mereka M.M. asing tinggal melawan seorang. Sementara seorang perampok nampaknya masih saja M.M. Perhatikan Mahisa Amping yang ternyata benar-benar di luar dugaan, ia tidak saja mampu berlari-lari, menyusup di antara pertempuran dan bersembunyi di balik putaran senjata Mahisa Semu dan Wancilan. Namun anak itu sekali-sekali juga dapat menyerang dengan tiba-tiba. Namun pertempuran itu ternyata tidak berlangsung terlalu lama. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan cepat dapat menguasai lawan-lawan mereka yang menjadi semakin lemah. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak M.M. aksa lawan-lawan mereka menjadi benar-benar tidak berdaya. Ketika keduanya terdesak semakin berat dan tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melawan, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. aksa lawan-lawan mereka meniarah. Mahisa Semu dan Wancilan yang kemudian dapat bernafas setelah kedua orang lawan mereka terhisap oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka mereka pun segera mampu menguasai lawan mereka pula. Bahkan Mahisa Amping pun telah ikut pula mendesak ketiga orang lawannya yang terdiri dari dua orang perampok dan seorang pembantu Ki Jagabaya itu untuk meniarah. Kawan-kawan kalian sudah tidak berdaya, justru Mahisa Amping lah yang berteriak. Lawan-lawan Mahisa Semu dan Wancilan itu M.M. mang melihat, lawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah tidak M.M. berikan perlawanan apa-apa lagi. Mereka seakan-akan telah M.M. menjadi sangat letih. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat kemudian M.M. merintahkan mereka melepaskan senjata-senjata M.M. mereka, maka mereka tidak dapat menolak lagi. Dengan demikian maka ketujuh orang itu benar-benar sudah dikuasai oleh Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Bahkan Mahisa Amping telah menunjuk seorang di antara mereka sambil berkata, orang inilah yang M.M. bawa uang banyak sekali. Wajahnya nampak berubah-ubah menakutkan. Apakah kau sekarang tidak takut lagi? bertanya Mahisa Pukat. Wajahnya sekarang nampak lain? jawab Mahisa Amping. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Di dalam hati mereka M.M. ngakui, bahwa ada sesuatu yang lebih pada anak itu, M.M. meskipun tidak segera diketahui. Bahkan kelebihan itu kadang-kadang seakan-akan lenyap dan timbul kembali pada kesempatan lain. Namun keduanya berpendapat bahwa kelebihan itu akan dapat benar-benar dikuasai oleh Mahisa Amping jika ia mendapat jalan untuk melakukannya. Jika ia menemukan orang yang M.M. menuntunya, maka satu lubang pintu untuk melihat dunia yang semakin dalam akan terbuka. Tetapi siapakah orang yang mampu M. menuntunya itulah yang masih harus dicari. Mungkin ayah dapat M.M. berikan petunjuk, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Tertangkapnya para perampok serta pengkhianatan Ki Jagabaya atas tugasnya itu pun segera ditangani oleh Ki Bayut. Ternyata Ki Bayut yang M.M. impin kabuyutan itu sudah cukup lama M.M. megang jabatannya. Umurnya pun sudah lewat setengah abad, sehingga rambutnya sudah M.M. ditumbuhi uban. Namun Ki Bayut masih nampak sedar dan kuat. Terima kasih anak-anak muda, berkata Ki Bayut kepada Mahisa Murti dan saudara-saudaranya datang ke rumah Ki Bayut sambil M.M. bawa orang-orang yang telah mereka tangkap. Menurut pendengaranku pada pembicaraan mereka, justru seorang di antaranya adalah Ki Jagabaya, desis Mahisa Murti. Ya, jawab Ki Bayut, aku M.M. tidak mengira bahwa pada suatu saat Ki Jagabaya akan terjerumus lagi ke dunia yang hitam itu. Jadi benar kata Ki Jagabaya bahwa dahulu Ki Jagabaya seorang perampok, bertanya Mahisa Murti. K. Pai Ut mengangguk sambil M. menjawab, ya, anak muda. Ki Jagabaya dahulu M.M. seorang perampok yang ditakuti. Bukan saja oleh orang-orang padukuhan. Tetapi Ki Jagabaya adalah perampok yang sangat ditakuti oleh para perampok yang lain. Namun perjalanan hidup Ki Jagabaya telah bergeser ketika ia kawin dengan istrinya yang telah M. meninggal. Sejak ia kawin, maka tingkah lakunya berubah. Pandangan hidupnya pun berubah pula. Ia tidak lagi menjadi perampok yang garang. Tetapi ia justru menjadi petani yang rajin dan tekun. Dengan kerja keras ia menggarap sawah dan sawah istrinya, peninggalan orang tuanya, sehingga perlahan-lahan hidupnya mulai dapat dicukupinya dengan hasil keringatnya yang jernih. Bukan karena perampok, peniamun dan tindak kekerasan yang lain. Bahkan akhirnya ia mampu M. menunjukkan jasa-jasanya kepada kabuyutan ini. Selain kemampuannya menggarap sawah yang lebih baik dari tetangga-tetangganya sehingga ia dapat M. menularkan kepandainya bertani itu, ia pun masih M. punyai wibawa yang besar di antara para penjahat, sehingga kabuyutan ini menjadi aman. Karena, itulah maka ia telah dipilih menjadi jaga bayar di kabuyutan ini. Tetapi dua tahun yang lalu istrinya telah M. meninggal. Kesedihan dan kepedihan hatinya telah merubah jalan hidupnya. Ia bergeser lagi mendekati garis hidupnya yang lama. Tidak ada orang yang dapat M. peringatkannya lagi sepeninggal istrinya. Apalagi setelah setahun yang lalu ia kawin lagi. Maka segala sesuatunya telah berubah. Istrinya yang baru bukan seorang istri yang baik. Karena itu, maka Ki Jagabaya telah tergelincir lagi. Aku sudah berusaha M. peringatkannya. Tetapi ia sama sekali tidak mau mendengarnya. Sekarang, biarlah orang lain M. peringatkannya, sehingga ia menyadari bahwa Ki Jagabaya bukan orang yang terbesar di dunia. Ki Jagabaya yang M. mendengar kata-kata Ki Buyut itu hanya menundukan kepalanya. Ia M. emang tidak dapat M. em bantah. Apa yang dikatakan oleh Ki Buyut itu M. emang sebenarnya terjadi atas dirinya. Ia sudah M. emang alami perubahan setelah sebelumnya ia berubah. Ki Jagabaya M. emang telah kembali ke jalan yang salah. Anak-anak muda, berkata Ki Buyut, sebenarnya sudah lama aku ingin berbuat sesuatu. Tetapi kami masih belum. Em em punyai bukti cukup. Apalagi em menangkap saat Ki Jagabaya melakukan kejahatan. Ternyata bahwa sekarang anak-anak mudalah yang sempat melakukannya. Satu kebetulan Ki Buyut, desisma Isamurti. Ketika Ki Buyut kemudian bertanya tentang anak-anak muda itu, maka Mahisamurti pun menjawab, kami adalah anak-anak dari Padepokan Bajraseta. Bajraseta, Ki Buyut mengangguk-angguk. Tetapi ternyata Ki Buyut masih belum pernah em mendengar nama Padepokan itu. Namun Ki Bayut itu kemudian bertanya, tetapi anak-anak muda ini dari mana? Dari Padepokan Bajraseta atau baru akan kembali ke Padepokan? Tanda petik. Kami sedang em menuju kembali ke Padepokan kami, jawab Mahisamurti. Lalu katanya, kami baru saja melakukan pengembaraan. Terakhir kami singgah di Padepokan yang dipimpin oleh Ki Yayi Naga Teleng. Ki Yayi Naga Teleng, ulang Ki Buyut. Tetapi Ki Yayi Naga Teleng sudah tidak ada lagi Ki Buyut, desisma Isamurti. Itulah, Sahut Ki Buyut, aku heran bahwa kau meniabut nama Ki Yayi Naga Teleng. Yang sekarang em em impin Padepokan itu adalah Ki Yayi Semangin, berkata Mahisamurti. Ki Bayut em em ngangguk-angguk. Katanya dengan nada rendah. Padepokan itu adalah Padepokan yang baik. Seandainya Ki Jagabaya tidak dapat kalian tangkap, mungkin aku akan minta bantuan kepada para penghuni Padepokan itu untuk em em bantu menangkap Ki Jagabaya bersama bukti kejahatannya. Namun ternyata bahwa kalian telah melakukannya. Mahisamurti em em ngangguk-angguk. Namun katanya kemudian, kami telah menirahkan orang-orang yang bersalah ini kepada Ki Buyut. Terserah Ki Buyut untuk menanganinya. Lalu, apakah kalian akan meninggalkan kabuyutan ini bertanya Ki Buyut? Ya Ki Buyut, jawab Mahisamurti, kami akan mohon diri. Kami telah ditunggu di Padepokan kami. Terima kasih anak-anak em muda. Kalian telah berjasa bagi kabuyutan ini, desis Ki Buyut. Meskipun Ki Buyut em mencoba untuk em menahan anak-anak muda itu barang sehari, tetapi Mahisamurti dan saudara-saudaranya tidak em em punya kesempatan lagi. Rasa-rasanya mereka telah dikejar oleh waktu. Meskipun sehari tidak. Berarti dibanding saat-saat pengembaraan mereka, namun justru semakin dekat mereka dengan Padepokan yang mereka bangun dan mereka namai Padepokan Bajerasata, maka rasa-rasanya mereka semakin ingin lebih cepat sampai. Karena itu, maka mereka benar-benar tidak ingin menunda lagi perjalanan mereka barang satu hari. Demikianlah, maka Mahisamurti dengan saudara-saudaranya itu telah em menempuh perjalanan kembali kepada Padepokan mereka. Mereka sudah tidak lagi berada di jalan yang menuju ke Singasari. Tetapi em mereka telah em meni impang untuk mengambil jalan pintas. Bagi Mahisamurti dan Mahisapukat, peristiwa yang baru saja terjadi telah em men buka pengertian em mereka tentang anak yang mereka namai Mahisapukat itu. Peristiwa itu sendiri tidak banyak em memberikan kesan bagi keduanya. Peristiwa itu merupakan satu peristiwa kecil dibandingkan dengan banyak peristiwa yang telah em mereka alami. Tetapi peristiwa itu merupakan peristiwa penting bagi keduanya untuk mengenali anak itu lebih banyak. Tetapi Mahisamurti dan Mahisapukat masih em me merlukan banyak keterangan lagi tentang anak itu. Kemudian em mereka em me merlukan seorang yang dapat em me ngembangkannya sehingga kelebihan anak-anak itu akan em me berikan arti bagi hidupnya kelak. Demikianlah, maka mereka tinggal em meni lesaikan perjalanan yang tersisa. Sementara itu, Mahisapukat masih saja berjalan di paling depan. Namun peristiwa di kabuyutan itu telah em meni ita waktu hampir sehari itu. Karena itu, maka ketika senja turun, mereka masih berada di perjalanan. Kita masih harus bermalam, berkata Mahisamurti. Kenapa kita tidak berjalan terus jika jaraknya tinggal? Beberapa ribu patok, bertanya Mahisapukat. Perjalanan masih cukup panjang, jawab Mahisapukat, karena itu tidak ada salahnya kita berhenti di sini atau di tempat yang kita anggap paling baik. Mahisamping mengangguk-angguka. Namun Mahisamurti berdesis, kita akan melihat padukuhan di depan, apakah kita dapat bermalam di banjar atau tidak. Yang lain berkeberatan. Jika banjar padukuhan itu em memungkinkan, maka mereka em memang lebih baik bermalam di banjar daripada di TMP terbuka. Ketika malam menjadi semakin gelap, maka kelima orang itu em memasuki sebuah padukuhan iya yang cukup besar. Namun padukuhan itu merupakan padukuhan iya yang nampaknya tenang dan tidak banyak persoalan. Di gardu di dekat regol padukuhan, beberapa orang anak muda duduk sambil berkelakar meskipun malam baru saja turun. Agaknya em mereka bukan orang-orang yang bertugas em meronda. Tetapi anak-anak muda iya yang mengisi waktu luang mereka dengan duduk sambil bergurau di gardu itu. Meskipun demikian, ketika Mahisamurti dan saudara-saudaranya lewat, em mereka telah em-em perhatikannya dengan saksama. Tetapi tidak seorang pun iya yang menegur mereka. Mahisamurti dan saudara-saudaranya tidak pula bertanya sesuatu. Mereka hanya mengangguk saja sambil berjalan terus. Mereka em-em perhitungkan bahwa banjar padukuhan tentu berada di pinggir jalan induk itu. Sebenarnya lah ketika em mereka sampai ke jantung padukuhan itu, em mereka melihat sebuah bangunan yang lebih besar dari bangunan iya yang lain. Mahisamurti yang berjalan di paling depan pun berdesis, agaknya itulah banjar padukuhan ini. Mahisamurti mengangguk-angguk. Karena itu, ketika mereka berada di regol bangunan itu, mereka telah berhenti. Aku akan bertanya seseorang yang ada di lingkungan banjar itu, desis Mahisamurti. Yang lain eme nunggu di luar. Mahisamurti kemudian telah mendorong regol bangunan iya yang ternyata tidak diselarak. Dari sela-sela, pintu regol Mahisamurti semakin yakin bahwa ia berdiri di pintu banjar padukuhan. Seperti iya yang diduganya, maka penunggu banjar itu telah menerima permohonan Mahisamurti bermalam dengan senang hati. Meskipun ketika Mahisamurti mengatakan bahwa ia tidak sendiri, tetapi ia datang berlima dengan saudara-saudaranya. Namun akhirnya penunggu banjar itu berkata, baiklah, silahkan. Banjar ini tidak banyak dikunjungi orang di malam hari. Tetapi di siang hari banjar ini menjadi ramai. Mahisamurti mengangguk-angguk. Ia melihat seperangkat gelamelan di pendapa banjar itu. Agaknya tempat itu dipergunakan untuk berlatih tari-tarian di siang hari. Namun agaknya halaman banjar itu juga dipergunakan untuk sabung IYM, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Setelah menempatkan kelima orang itu diseram di belakang banjar, maka penunggu banjar itu telah M menghubungi anak-anak muda yang berada di gardu. Penunggu banjar itu M beritahukan bahwa ada lima orang yang bermalam di banjar. Mereka bersenjata meskipun nampaknya mereka bukan orang yang berbahaya. Anak-anak muda yang berada di gardu itu saling berpandangan sejenak. Sementara itu seorang yang nampaknya berpikir lebih tenang di antara kawan-kawan mereka yang nampak gelisah itu pun berkata, kita berbicara Ki Bekel. Sementara itu sebagian dari kita akan pergi ke banjar. Tidak apa-apa. Sekedar duduk-duduk di pendapa. Dua di antara M mereka telah pergi melaporkan kepada Ki Bekel. Sedang beberapa orang anak muda yang lain telah langsung pergi ke banjar. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya yang berada di serambi belakang M mendengar juga kehadiran beberapa orang anak muda. Namun karena anak-anak muda itu hanya duduk-duduk saja di pendapa banjar, maka mereka pun tidak berbuat apa-apa. Bahkan setelah mencuci kaki dan tangan serta wajah mereka, di antara orang-orang yang ditempatkan di serambi itu telah berbaring. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mencoba M.M. perhatikan Mahisa Amping. Nampaknya tidak ada kesan kegelisahan pada anak itu, sehingga dengan demikian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berkesimpulan bahwa tidak akan terjadi sesuatu. Tetapi anak itu sering salah M menangkap isyarat, berkata Mahisa Murti. Ia masih terlalu kecil. Ia M.M. merlukan seseorang untuk M.M. buka hatinya sehingga isyarat I yang diterimanya itu dapat diterjemahkannya dengan benar, sahut Mahisa Pukat. Namun sementara itu, ternyata Ki Bekel telah tertarik kepada laporan anak-anak muda yang datang kepadanya. Karena itu, maka Ki Bekel itu pun telah pergi pula ke banjar. Ia ingin langsung berbicara dengan anak-anak muda itu untuk mendapatkan kepastian apakah anak-anak muda itu akan berbuat jahat atau tidak. Demikian Ki Bekel datang ke banjar itu, maka ia pun telah diantar oleh penunggu banjar itu dengan dua orang anak muda menemui Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Karena itu, maka mereka yang telah berbaringan dengan tergesa-gesa telah bangkit. Dengan Matthew I yang sudah terkantuk-kantuk mereka telah keluar dari dalam bilik em mereka dan duduk di serambi bersama dengan Ki Bekel dan orang-orangnya. Ternyata Ki Bekel telah bersikap ramah pula terhadap Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Tidak ada kata-kata yang keras apalagi kasar I yang diucapkan oleh Ki Bekel. Juga tidak ada kecurigaan I yang berlebihan meskipun Ki Bekel telah mengajukan beberapa pertanyaan. Namun ketika Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu menyatakan bahwa mereka akan kembali ke padepokan Bajeraseta, maka Ki Bekel itu pun nampak termangu-mangu. Apakah Ki Bekel pernah mendengar nama padepokan Bajeraseta, bertanya Mahisa Murti. C. Oba katakan kepadaku, dimanakah letak padukuhan itu, berkata Ki Bekel. Mahisa Murti pun kemudian menjelaskannya. Menurut arah, mereka akan dapat mengambil jalan pintas. Mereka em memang tidak perlu mengikuti jalan ke Singasari, karena mereka em memang tidak ingin singgah. Karena itu, maka em mereka telah mengambil jalan I yang menurut perhitungan em mereka lebih dekat daripada mereka mengikuti jalan ke Singasari. Ki Bekel mengangguk-angguk. Kami telah lama em memang bara, berkata Mahisa Murti, kami telah menempuh perjalanan I yang sangat panjang. Berputar-putar melalui beberapa pakun. Bahkan berada di telatah Kediri, Singasari dan melintasi lembah dan lereng-lereng pegunungan. Sekarang, kami ingin kembali ke sarang kami, Ki Bekel mengangguk-angguk. Tetapi beberapa kali ia em memandang Mahisa Amping. Dari sorot matanya ia menyimpan pertanyaan apakah anak itu juga ikut menempuh perjalanan sepanjang itu. Namun jawaban Mahisa Murti cukup mey akinkan bahwa mereka em memang berasal dari Padepokan Bajeraseta. Apakah kalian tidak em engetahui berita terakhir tentang Padepokan Bajeraseta, bertanya Ki Bekel. Mahisa Murti em menggeleng sambil mengerutkan dahinya. Dengan suara ye ang ragu ia bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di Padepokan Bajeraseta? Tanda petik. Terus terang anak-anak muda, jawab Ki Bekel, aku belum pernah melihat Padepokan itu. Aku pun belum mengenali penghuni-penghuninya kecuali sekarang setelah kalian emeng aku dari Padepokan Bajeraseta. Tetapi ramainya. Kabar ye ang dibawa para pedagang dan perantau mengabarkan bahwa telah terjadi serangan atas Padepokan Bajeraseta itu. Serangan, Uyang Mahisa Pukat ye ang menjadi tegang. Ya, jawab Ki Bekel. Dari mana, bertanya Mahisa Pukat dengan serta-merta. Aku tidak tahu. Orang-orang ye ang em em bawa berita itu tidak pernah menceritakan peristiwanya dengan tuntas. Mereka mendengar dari kawannya. Dan kawannya itu mendengar dari pedagang yang sering berhubungan kerja dengannya. Sementara itu pedagang itu mendengar dari orang yang menyerahkan dagangan kepadanya sepekan sekali dan demikian seterus Nial, berkata Ki Bekel. Wajah Mahisa Murti dan saudara-saudaranya menjadi tegang. Mahisa Semu, Wan Silan dan Mahisa Amping yang belum pernah em melihat Padepokan Bajeraseta itu pun menjadi berdebar-debar pula. Mereka ingin tinggal bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat di Padepokan itu. Namun tiba-tiba mereka em mendengar bahwa Padepokan itu mendapat serangan. Sementara itu Ki Bekel itu pun berkata, tetapi itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Karena itu, kalian tidak usah terlalu dalam em-em ikirkan hal itu. Apapun yang kalian lakukan, tetapi itu sudah terjadi. Karena itu, maka beristirahat sajalah dengan baik di banjar ini. Besok kalian akan dapat meneruskan perjalanan kalian. Demikianlah, setelah Ki Bekel ya ekin bahwa anak-anak muda itu nampaknya bukan orang-orang yang berniat jahat, maka ia pun kemudian telah em minta diri. Silahkan beristirahat anak-anak muda, berkata Ki Bekel. Lalu katanya pula, aku akan minta diri. Biarlah anak-anak muda Padukuhan ini berada di pendapa. Jika kalian ingin berbicara dengan mereka aku persilahkan. Tetapi jika kalian sudah merasa terlalu letih dan ingin beristirahat, em a k aku persilahkan kalian untuk beristirahat. Kami akan beristirahat saja Ki Bekel, jawab Mah Isamurti. Silahkan. Silahkan, berkata Ki Bekel yang kemudian meninggalkan anak-anak muda di Serambi. Namun sebelum anak-anak muda itu beristirahat, mereka telah em mendapat suguhan makan dan minum secukupnya. Tetapi ketika mereka kembali ke pembaringan, maka mereka telah menentukan urutan tugas untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun juga mereka harus tetap berhati-hati. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak segera dapat tidur meskipun bukan yang mendapat giliran untuk bertugas. Mereka masih membelayangkan apa yang telah terjadi dengan padepokan bajera serta. Padepokan yang masih terhitung muda dan masih belum terlalu kokoh berdiri meskipun dalam umurnya yang singkat telah em mendapatkan pengalaman yang cukup banyak. Namun dalam pada itu, karena letih, maka akhirnya mereka pun telah tertidur pula menjelang gini. Sehingga Mah Isamurti yang mendapat tugas terakhir, harus tetap bertahan sampai pagi sehingga hampir semalam suntuk ia tidak tidur sama sekali. Namun Mah Isamurti pun hanya dapat emmejamkan matanya sesaat. Malam itu Mah Isamurti dan saudara-saudaranya tidak mengalami gangguan apapun juga. Ternyata mereka benar-benar mendapat tempat yang baik untuk bermalam. Bahkan di pagi hari ketika mereka telah mandi dan berbenah diri, penunggu banjar itu telah meniediakan makan untuk mereka. Anak-anak muda di pendapah pulang sebelum fajar, berkata penjaga banjar itu, mereka tidak ingin em mengganggu kalian, sehingga mereka tidak minta diri. Tidak apa-apa, sahut Mah Isamurti, kami sudah menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan kalian di padukuhan ini, termasuk Ki Bekel. Tetapi sebelum mereka meninggalkan banjar, justru Ki Bekel telah datang lagi ke banjar. Setelah mengucapkan selamat jalan kepada anak-anak muda itu, Ki Bekel berkata, hati-hatilah anak muda. Aku tidak tahu padepokan manakah yang telah menierang padepokan bajerasetah. Tetapi rasa-rasanya tentu sebuah padepokan ye angem erasa dirinya cukup kuat. Karena itu, di sepanjang jalan, kalian jangan terlalu mudah mengaku orang-orang dari padepokan bajerasetah karena dengan demikian kalian akan dapat terjebak ke dalam bahaya. Mah Isamurti mengangguk-angguk sambil menjawab, terima kasih Ki Bekel. Meskipun jarak sampai ke padepokan kami tidak terlalu jauh lagi dibandingkan perjalanan kami yang panjang, namun kami emang-emang harus berhati-hati sebagaimana Ki Bekel katakan. Selamat jalan anak-anak muda, berkata Ki Bekel sekali lagi sambil mengantarkan anak-anak muda itu sampai ke pintu regol. Sejenaka emudian, makamah Isamurti dan saudara-saudaranya pun telah meninggalkan banjar padukuhan itu. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam sambil berkata kepada seorang anak muda yang berdiri di sampingnya, mereka nampak meyakinkan. Jika emereka sempat kembali ke tengah-tengah penghuni padepokan mereka, maka padepokan emereka tentu akan mampu MNI elematkan diri. Tetapi tanpa emereka, masih harus dipertanyakan, apa yang telah terjadi dengan padepokan mereka. Menurut kabar, padepokan bajera setah mampu bertahan berkata anak muda itu. Daripada kau mendapat keterangan itu, bertanya Ki Bekel. Orang-orang lewat. Pedagang-pedagang keliling dan pengembara yang kebetulan singah, jawab anak muda itu, namun emang masih harus diiakinkan kebenarannya. Mudah-mudahan emereka tidak terjebak. Jika padepokan itu telah dihuni orang lain, maka mereka akan emang ngalami kesulitan, desis Ki Bekel. Sementara itu, Mah Isamurti dan saudara-saudaranya berjalan terus emai nyusuri jalan induk padukuhan. Namun mereka pun kemudahan telah menyusup keluar gol padukuhan itu. Demikian mereka berada di luar padukuhan, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat mulai berbicara tentang berita yang mereka dengar dari Ki Buyut bahwa padepokan bajera setah telah emendapat serangan dari kekuatan yang belum diketahui. Sementara itu mereka pun belum mengetahui nasib dari padepokan itu. Apakah padepokan itu dapat diselamatkan atau tidak? Kemudian bagaimana pula nasib ayah emereka yang sudah menjadi semkin tua? Tetapi aku yakin, ayah masih mampu em melindungi dirinya sendiri, berkata Mah Isapukat. Namun, apakah ayah masih mampu melindungi padepokan itu, sahut Mah Isamurti? Kita terlalu lama pergi. Kita em memang mendapatkan banyak pengalaman. Tetapi yang terjadi di padepokan kita sendiri justru kesulitan, desis Mah Isapukat. Sudahlah, potong Mah Isamurti, kita tidak dapat menyesali diri. SMU-nya sudah terlanjur. Kita juga terlanjur menganggap bahwa padepokan kita tidak bermusuhan dengan padepokan yang manapun juga di saat-saat terakhir. Tetapi kita lupa bahwa permusuhan yang pernah terjadi sebelumnya masih mungkin menyala kembali. Semakin cepat kita kembali kepada padepokan itu rasa-rasanya semakin baik. Aku menjadi tidak sabar berjalan seperti siput yang malas ini, berkata Mah Isapukat. Kemudian, kita tidak dapat berjalan lebih cepat, sahut Mah Isamurti. Namun katanya kemudian, tetapi agaknya kita dapat berjalan sambil mencari berita tentang padepokan kita. Apakah kita akan bertanya-tanya di sepanjang jalan? Bertanya Mah Isapukat. Jika banyak orang tahu bahwa kita dari padepokan bajerasata, maka akan dapat terjadi ada pihak ye yang menghubungi kita. Mungkin dengan maksud baik, tetapi mungkin sebaliknya bagi orang-orang ye yang pernah menyerang padepokan kita. Namun dengan demikian di perjalanan kembali ke padepokan, kita akan dapat mengetahui serba sedikit keadaan padepokan. Kita berharap bahwa hari ini, meskipun malam hari, kita akan mendekati padepokan itu. Padepokan bajerasata. Kita masih harus em melihat apa yang ada di dalam padepokan itu sebelum em masukinya. Tetapi lebih baik jika kita mengetahui sebelum kita sampai ke padepokan itu, berkata Mah Isamurti. Tetapi pesan Ki Bekel justru sebaliknya, desis Mah Isapukat. Ki Bekel ingin agar kita tidak terganggu di perjalanan serta tidak ingin kita mendapatkan kesulitan. Namun kita em em punya kepentingan ye yang lain, jawab Mah Isamurti. Mah Isapukat mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat mengerti. Karena itu, maka Mah Isamurti pun kemudian telah berbicara pula dengan Mah Isasemu, Wan Silan dan juga Mah Isasemping. Mereka akan dengan sengaja menyatakan diri bahwa mereka adalah orang-orang daripada padepokan bajerasata. Kita akan melihat apa akibatnya, berkata Mah Isamurti. Lalu katanya, mudah-mudahan jika terjadi sesuatu, kita dapat menangkap semacam keterangan tentang padepokan kita. Mah Isasemu dan Wan Silan em em ngangguk-angguk. Sementara itu Mah Isasemping hanya termangu em mangu saja. Namun Mah Isamurti dan Mah Isapukat yang em em perhatikan anak itu tidak em melihat sesuatu kesan di wajahnya. Keduanya berharap bahwa ada sesuatu yang terbersih di hati anak itu, sehingga dapat em em berikan isyarat kepada mereka. Tetapi keduanya kemudian menyadari, bahwa mereka tidak akan dapat berharap terlalu banyak kepada anak-anak yang masih belum em ngerti sepenuhnya apa yang terjadi di dalam dirinya. Namun Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah bertekad untuk menyatakan diri mereka secara terbuka justru untuk em memancing persoalan. Mereka berharap dari persoalan yang timbul, mereka akan mendapat keterangna tentang padepokan mereka sebelum mereka mendekati padepokan itu sendiri. Demikianlah, maka ketika mereka singgah di sebuah kedai, maka dengan sengaja Mah Isamurti berkata lantang kepada pemilik kedai itu setelah em emesan makanan dan em inuman. Cepat sedikit kisanak. Kami tidak banyak em em punyai waktu. Kami harus segera kembali ke padepokan kami. Padepokan ye ang mana kisanak, bertanya pemilik kedai itu tanpa maksud apa-apa. Kami adalah keluarga dari padepokan bajerasata, jawab Mah Isamurti. Pemilik kedai itu em emang tidak em em perhatikan lagi. Ia tidak mengheraukan apakah pembeli ni A itu daripada pokan bajerasata atau bukan. Tetapi ye ang justru em em perhatikan adalah orang lain. Orang yang kebetulan juga berada di kedai itu. Kepada kawannya orang itu berbisik sambil em em perhatikan Mah Isamurti dan saudara-saudaranya yang duduk di sudut kedai itu, mereka orang-orang bajerasata. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Desis ni A, nampaknya anak-anak muda yang sombong. Tetapi em mereka akan menyesali kesombongannya itu. Sikapnya em emang aneh, sahut orang yang pertama, kenapa mereka dengan sengaja em em nyatakan diri orang-orang dari bajerasata justru sekarang ini. Namun dalam pada itu, pernyataan Mah Isamurti itu telah menjalar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang mendengar pernyataan itu, telah mengatakan kepada orang lain, sehingga, akhirnya, seorang di antara mereka berkata, kita akan menunggu apa yang akan terjadi atas mereka. Tetapi Mah Isamurti Yeang dengan sengaja menyatakan dirinya sebagai orang dari padepokan bajerasata justru telah singgah pula di sebuah kedai dipadukuhan berikutnya meskipun hanya sekedar singgah untuk em inum semangkuk em inuman panas serta em eni ebut dirinya dan saudara-saudaranya sebagai orang-orang padepokan bajerasata. Dengan demikian, maka berita tentang kehadiran orang-orang bajerasata itu cepat tersebar. Bahkan sebelum mereka merasa letih di perjalanan, kelima orang itu telah beristirahat di pintu-pintu gerbang padukuhan atau di gardu-gardu yang kosong di siang hari. Ternyata usaha Mah Isamurti itu pun berhasil. Demikian mereka berhenti di sebuah gubuk di bulak panjang, maka seorang petani telah menemuinya dan berkata, Hati-hati anak-anak muda. Kalian berada di antara orang-orang yang memusuhi padepokan bajerasata. Menurut pengertian mereka, orang-orang bajerasata adalah penghuni sebuah padepokan yang dikendalikan oleh orang-orang jahat, jawab petani itu. Siapakah yang meniebarkan berita itu? Dan apakah Kisanak juga percaya? Bertanya Mah Isapukat. Kisanak, aku adalah seorang petani. Tetapi aku mempunyai kegemaran lain. Bertualang. Karena itu, aku tahu bahwa berita tentang orang-orang bajerasata yang banyak aku dengar di sini adalah bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana pernah aku lihat sendiri, jawab petani itu. Apalagi ketika permusuhan antara padepokan bajerasata dengan sekelompok orang-orang yang tamak itu semakin menjadi-jadi. Maka fitnah pun semakin menjadi-jadi pula. Sehingga akhirnya orang-orang padepokan bajerasata seakan-akan telah terpencil di antara sesamanya yang tinggal di sekelilingnya. Mah Isamurti dan saudara-saudaranya termangu emangu sejenak. Namun hampir di luar sadarnya Mah Isamurti berkata, Apakah sebelumnya orang-orang bajerasata sering berkeliaran sampai ke daerah ini? Petani itu em menjadi haran. Dengan nada tinggi ia bertanya, Bukankah kalian em mengaku sebagai orang-orang bajerasata? Tanda petik. Ya. Kami bukan sekedar mengaku orang-orang bajerasata. Kami em memang orang-orang daripada padepokan bajerasata, jawab Mah Isamurti. Kenapa kalian bertanya seperti itu? Bertanya petani itu. Terus terang kisana. Kami adalah orang-orang bajerasata. Setayang telah lama merantau. Saat kami kembali, kami. Dengar padepokan kami telah pernah diserang oleh orang-orang yang belum jelas, jawab Mah Isamurti. Siapa yang mengatakannya? Bertanya petani itu. Seorang bekal dari sebuah padukuhan. Tetapi ki bekal itu tidak tahu akhir dari peristiwa itu. Tidak tahu pula orang-orang manakah ye yang telah em memang usuhi padepokan bajerasata yang menurut pengenalan kami atas padepokan kami itu, bukan sebuah padepokan yang senang mengobarkan permusuhan. Sebagian dari berita ye yang kau dengar itu benar, jawab petani itu. Tetapi siapakah sebenarnya kisah anak ini? Jika orang-orang di daerah ini em memang usuhi orang-orang padepokan bajerasata, kenapa kisah anak tidak melakukannya? Bertanya Mah Isamurti. Karena aku em memang kenal pemimpin padepokan itu. Meskipun aku belum lama mengenalnya, tetapi aku tahu bahwa tuduhan ye yang diberikan kepada orang-orang bajerasata itu tentu tidak benar, jawab petani itu. Siapakah yang kau maksud dengan pemimpin padepokan itu? Bertanya Mah Isapukat. Petani itu termangu em memangu. Katanya, jika kalian orang-orang bajerasata, kenapa kalian bertanya siapa pemimpin dari padepokan itu? Sudah kami katakan bahwa kami telah pergi cukup lama. Mungkin sesuatu perubahan telah terjadi. Karena itu, aku mohon kisah anak mau em eni ebut nama orang yang kisah anak sebut sebagai pemimpin padepokan bajerasata yang tidak pantas melakukan sebagaimana dituduhkan orang kepada dirinya itu? Tanda petik. Namanya Mah Endera, jawab petani itu. Mah Isamurti dan Mah Isapukat menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian maka em mereka telah mendapat keterangan bahwa ayah mereka masih selamat. Tetapi Mah Isapukat masih juga ingin meyakinkan. Karena itu maka ia pun telah bertanya pula, di mana kisah anak mengenal orang yang bernama Mah Endera itu? Tanda petik. Anak-anak muda. Apakah kalian em en kenal Mah Endera itu pula? Justru petani itulah yang bertanya. Mah Isamurti dan Mah Isapukat em en ngangguk-ngguk. Dengan nada rendah Mah Isamurti em menjawab, Ya, aku kenal Mah Endera itu. Ia em emang pemimpin padepokan itu sejak semula. Dengan demikian maka kami tahu bahwa padepokan itu masih tetap tidak berubah. Nah, padepokan itu em emang masih tetap dikuasai oleh orang-orang bajera setah. Tetapi padepokan itu semakin lama menjadi semakin jauh dari orang-orang di sekitarnya. Maksudku orang-orang yang tidak mengenal dengan baik padepokan itu, jawab petani itu. Bagaimana dengan orang-orang di padukuhan sekitar padepokan itu, bertanya Mah Isapukat. Nampaknya tidak ada masalah dengan padukuhan yang justru di sekitar padepokan itu, karena orang-orang padukuhan itu mengenal dengan baik orang-orang bajera setah. Yang emang musuhi orang-orang bajera setah justru orang-orang yang tidak mengenal isi padepokan itu, tetapi mengetahui bahwa padepokan itu ada, jawab petani itu. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu petani itu pun berkata selanjutnya, karena itu, aku minta kalian segera em meneruskan perjalanan. Bukankah padepokan itu sudah tidak lagi terlalu jauh? Ambilah jalan pintas. Jika kalian menempuh jalan setapak di sela-sela bukit yang nampak itu, maka kalian akan lebih cepat sampai. Meskipun jalan agak sulit, namun kalian tidak akan banyak emang ngalami hambatan karena orang-orang yang emang benci padepokan bajera setah. Di sela-sela bukit itu tidak ada padukuhan yang cukup besar yang dihuni orang-orang yang emang punya kepentingan dengan orang lain sehingga emang perhatikan padepokan bajera setah. Orang-orang yang tinggal di padukuhan di celah-celah bukit itu adalah orang-orang yang lebih banyak emang perhatikan diri mereka sendiri serta orang-orang yang hidup bersama mereka di padukuhan-padukuhan kecil itu. Mereka emang merupakan keluarga yang mencakup seluruh isi setiap padukuhan. Namun hubungan mereka dengan lingkungan di sekitar mereka sangat sedikit. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan nada rendah Mahisa Murti berkata, Terima kasih ke sana. Kami akan mencoba mencari jalan yang paling pendek dan yang paling aman setelah kami tahu bahwa padepokan itu adalah padepokan bajera setah sebagaimana saat aku tinggalkan. Petani itu mengangguk sambil berkata, Pergilah. Jangan terlalu lama berada di sini. Kalian telah melakukan kesalahan besar dengan setiap kalian menyatakan diri kalian kepada siapapun sebagai orang-orang bajera setah. Menurut pengenalanku atas pemimpin padepokan itu, ia sama sekali tidak emang punya kebiasaan meniombongkan diri sebagaimana kalian lakukan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisana Kami sama sekali tidak bermaksud meniombongkan diri. Tetapi kami emang emang mancing persoalan agar kami dapat mendengar berita tentang padepokan itu lebih banyak. Yang penting bagi kami adalah kepastian bahwa padepokan itu masih tetap dihuni oleh perguruan bajera setah dengan pemimpin yang sama. Seandainya kami tidak meniombongkan diri dengan sikap yang agak berlebihan, mungkin Kisanak tidak tertarik kepada kehadiran kami di sini. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku semakin yakin bahwa kalian emang emang orang-orang daripada pokan bajera setah itu. Sekarang, pergilah secepatnya. Baik Kisanak, jawab Mahisa Murti. Tetapi tiba-tiba saja orang itu mengerutkan keningnya sambil berkata, Terlambat. Aku melihat beberapa orang mulai bergerak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut akan kae terangan itu. Mereka justru baru mulai eme rasa curiga, bahwa eme mereka melihat sesuatu yang tidak wajar masih dikejauhan. Tetapi karena petani itu sudah eme memberikan peringatan kepada mereka, maka eme mereka tidak lagi dapat mencurigai petani itu. Yang eme mereka renungkan kemudian adalah justru petani itu. Orang itu tentu orang yang berilmu dan berkemampuan tinggi, sehingga orang itu pun sempat melihat sesuatu yang belum jelas. Tetapi beberapa saat kemudian, mereka telah melihat beberapa orang yang bermunculan di jalan gulak itu dan dari tikungan-tikungan. Dari selas-sela batang jagung di sebelah jalan simpang. Atau dari balik gerumbul-gerumbul di sebelah menyebelah jalan panjang itu. Meskipun jaraknya masih agak jauh, namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat melihat mereka datang. Dalam pada itu, petani itu pun berkata, Maaf kisana. Sebenarnya aku tidak ingin mencampuri persoalan pada pokan bajera setah. Silahkan kisana. Kami mengucapkan terima kasih atas keterangan kisana. Biarlah kami yang mencari jalan keluar dari kesulitan ini tanpa harus melibatkan kisana. Dengan demikian maka kisana tidak akan ikut dimusuhi oleh orang-orang itu, sahut Mahisa Murti. Mereka adalah orang-orang padukuhan di sekitar tempat ini yang tentu tersinggung karena sikap kalian, justru karena kalian mengaku daripada pokan yang mereka benci tanpa mengetahui persoalan yang sebenarnya. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Kisana. Apa yang kisana beritahukan kepada kami sudah cukup banyak. Sekarang pergilah, selagi mereka masih belum terlalu dekat. Petani itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah menjauhi kelima orang yang mengaku daripada pokan bajera setah itu. Tetapi ketika petani itu berpapasan dengan orang-orang yang melangkah M mendekat, maka ternyata ia telah dihentikan oleh beberapa orang. Meskipun petani itu tidak disentuh, tetapi ia sudah dibentak-bentak oleh orang-orang yang datang dan kemudian mengepung kelima orang itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam ketika mereka melihat orang itu kemudian dibiarkan melangkah pergi. Sementara itu, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah terkepung. Beberapa orang di antara M mereka berdiri di antara tanaman di sawah. Yang lain di atas tanggul dan beberapa orang di jalan bulat. Tiga orang yang paling berpengaruh di antara orang-orang yang mengepung Mahisa Murti dan saudara-saudaranya itu telah melangkah mendekati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berdiri di paling depan. Apakah kalian benar-benar orang-orang Bajrasata bertanya salah seorang dari ketiga orang itu? Ya, jawab Mahisa Murti tanpa ragu-ragu. Kami adalah orang-orang Bajrasata. Kenapa kalian berkeliaran di sini? Bertanya orang itu pula. Kami baru pulang dari sebuah perjalanan jauh. Karena itu, kami lewat jalan ini, jawab Mahisa Murti. Apakah kalian tidak tahu bahwa kami sama sekali tidak ingin melihat orang-orang Bajrasata berkeliaran di lingkungan kami? Berkata orang itu kemudian. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Pertanyaanmu aneh. Ataukah sengaja menantang kami? Bertanya orang itu dengan wajah tegang. Aku tidak mengerti maksudmu, sahut Mahisa Murti. Kau telah membuat orang-orang Padukuhan ini menderita. Setidak-tidaknya menjadi resah dan ketakutan. Di malam hari mereka menjadi kurang tidur. Di siang hari mereka kurang makan karena tingkah laku kalian. Kenapa kalian masih bertanya lagi, bentak orang itu? Omong kosong, Mahisa Murti pun eme-em bentak? Kau katakan, apakah ye yang pernah dilakukan oleh orang-orang Bajrasata di sini? Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Sementara Mahisa Murti pun bertanya lagi dengan suara lantang, apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Bajrasata sehingga kalian eme-embencinya? Sehingga kalian menganggap bahwa orang-orang Bajrasata itu pantas dicurigai, diawasi dan kemudian diusir dari tempat ini? Katakan, apa yang pernah kami lakukan di sini? Orang-orang itu termangu-mangu. Mereka mulai mengingat apa yang pernah terjadi. Tetapi mereka eme-emang belum pernah melihat sesuatu terjadi. Karena itu, maka orang-orang itu tidak segera dapat menjawab pertanyaan Mahisa Murti. Namun yang kemudian terdengar adalah suara dari antara orang-orang ye yang berdiri di tanggul parit, Bohong! Kalian! Selalu datang untuk merampas hak milik kami. Terutama ternak kami. Hasil bumi kami bahkan anak gadis kami. Wajah Mahisa Murti menjadi merah. Dengan lantang ia berkata, Bohong! Katakan, ternak siapakah yang pernah diambil oleh orang-orang daripada Pocan Bajrasata? Katakan hasil bumi siapakah ye yang pernah kami ambil dan apalagi siapakah ye yang pernah kehilangan anak gadisnya karena diambil oleh saudara-saudara kami itu? Katakan. Tidak seorang pun ye yang menjawab. Mereka eme-emang belum pernah kehilangan ternak eme-reka. Belum pernah kehilangan hasil bumi eme-reka. Dan tidak seorang pun ye yang merasa kehilangan anak gadisnya. Tetapi suara di antara orang-orang yang ada di tanggul itu terdengar lagi, Jangan dengarkan orang itu. Banyak bukti dapat disebut di sini. Tetapi kami tidak eme-merlukannya. Kami sekarang sudah berhadapan dengan orang ye yang telah berbuat tersah di padukuhan kami. Kami tidak akan sekedar mengusirnya. Kami harus menangkap mereka dan eme-em perlakukan mereka sesuai dengan sifat dan watak mereka. Mereka bukan lagi seorang ye yang pantas disebut manusia. Tetapi kelakuan mereka tidak ubahnya dengan kelakuan seekor binatang. Karena itu, kita tidak perlu eme-em perlakukannya seperti seorang manusia. Kalian dengar kata-katanya. Kalian tahu apa sebabnya ia menjadi gelisah dan suaranya eme menjadi gemetar. Orang itu menjadi ketakutan. Ia tidak ingin melihat kalian sadar dari eme-impi buruk itu, sahut Mahisa Murti. Omong kosong, suara itu eme-em bentak. Jangan biarkan orang itu berbicara terlalu banyak lagi. Ujung lidahnya ternyata menyemburkan racun ke telinga kalian, sehingga kalian kehilangan kesadaran terhadap apa yang kalian hadapi sebenarnya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata mampu mengetahui yang manakah di antara orang-orang yang ada di. Tanggul itu yang berbicara. Tidak hanya seorang, tetapi dua orang. Dengan demikian, MAK Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengetahui bahwa orang-orang itu tentu termasuk orang yang ikut eme-em bakar kebencian orang-orang padukuhan itu terhadap padepokan bajerasetah. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak tergesa-gesa bertindak. Mungkin masih ada yang lain sehingga mungkin ia akan dapat mengetahui lebih banyak. Yang dilakukan oleh Mahisa Murti kemudian adalah berteriak nih aring, Nah kalian dengar. Orang itu menganggap bahwa ujung lidah menyemburkan racun, karena orang itu tahu bahwa aku mulai mengungkapkan kenyataan tentang orang-orang bajerasetah dan orang-orang yang telah sedikit demi sedikit menyalakan api di hati kalian. Tetapi jangan berpikir terlalu sempit. Jika orang-orang bajerasetah pantas dibenci, orang-orang padukuhan yang dekat dengan padepokan itu justru tidak membencinya. Cukup teriak suara yang lain, suara yang terdengar di antara orang-orang jik yang berada di tengah-tengah kotak sawah di pinggir parit, jangan biarkan orang itu emeng ikau. Sekarang, cepat lakukan. Singkirkan saja orang-orang itu tanpa empun, agar dengan demikian kita sudah emeng ngurangi kekuatan perguruan iblis itu. Mahaisa Murti dan Mahaisa Pukat segera emeng beri isyarat kepada Mahaisa Semu, Wantilana dan Mahaisa Amping. Sementara itu emasih terdengar orang lain lagi berkata, kita bunuh saja semuanya, termasuk anak itu. Anak itu emeng emang masih kecil. Tetapi ia sudah cukup besar untuk bercerita tentang penglihatannya. Nah, kalian dengar, sahut Mahaisa Pukat, orang itu akan berusaha emeng bungkam kami. Namun Mahaisa Pukat tidak sempat berbicara lebih banyak. Beberapa orang bergerak emaju dari segala arah. Tetapi yang lain nampak ragu-ragu. Meskipun demikian yeang mulai. Bergerak itu pun jumlahnya telah em menjadi delapan orang. Sedangkan lebih dari sepuluh orang masih berdiri termangu-mangu. Beberapa saat lamanya, yeang ragu-ragu itu masih belum bergerak sama sekali. Tetapi tiba-tiba saja terdengar suara em-em bentak, cepat. Sebelum kami melakukan tindakan yang tidak pernah kalian duga sebelumnya. Selesaikan orang-orang ini. Yang terdengar adalah suara tertawa Mahaisa Murti. Di sela-sela tertawanya terdengar ia berkata lantang, Nah, bukankah sudah terbukti bahwa kalian tidak lebih telah dijadikan satu alat untuk em menghancurkan padepokan bajera seta yeang tidak bersalah? Orang-orang inilah yang agaknya telah gagal menyerang padepokan bajera seta dan mencoba untuk menghancurkan perguruan itu dengan karu yang licik. Setan kau, geram seseorang di antara orang-orang yeang mengepung itu, kau kira kalian dapat keluar hidup-hidup dari kepungan ini? Apapun yeang akan terjadi atas diri kami, tetapi kami telah berhasil menimbulkan persoalan di dalam diri orang-orang yang telah tersesat karena em-em percaya orang-orang yang berhati iblis seperti kalian, berkata Mahisa Murti. Persoalan di dalam diri em mereka itu pada suatu saat tentu akan em mengendapkan perasaan em mereka terhadap kebenaran persoalan yang tengah mereka hadapi. Keadaan menjadi hening sejenak. Tetapi dengan isyarat tepuk tangan, maka delapan orang telah mendekati kelima orang yeang mereka kepung itu. Meniarahlah, berkata salah seorang dari kedelapan orang itu. Nampaknya orang itu adalah pemimpin dari kedelapan orang yeang telah emengepung lebih dekat lagi kelima orang anak muda yeang sedang mengadakan perjalanan itu. Tetapi yang menjawab adalah Mahisa Pukat, kalianlah yang harus meniarah. Orang itu menggeretakan giginya. Sambil mengangkat tangannya ia berteriak, cepat lakukan perintahku. Jika kalian benar-benar tidak beranjak dari tempat kalian, em ak kalian akan menyesal. Nampaknya bagi Mahisa Murti telah tidak mungkin melihat jalan lain untuk emengatasi orang-orang yeang telah mengepung mereka berlima itu, em mereka pun telah bersiap untuk bertempur. Kedelapan orang itu ternyata masih belum mulai menyerang. Agaknya mereka masih em-em punyai harapan untuk dapat menelesaikan persoalan itu. Yang kemudian kebingungan adalah lebih dari 10 orang yeang telah siap pula melakukan perintah bagi em mereka untuk em-em bunuh kelima itu. Tetapi sebenarnya lah em mereka tidak dapat melakukan atau em menerima hal itu dengan serta-merta. Harus ada orang yeang bertanggung jawab dan em-em melihara atau em menerima hubungan antara padukuhan mereka dengan orang-orang itu. Dengan demikian maka akan dapat dihindari kemungkinan yeang paling buruk yeang dapat dilakukan oleh sekelompok orang yeang jumlahnya tidak hanya 5 orang, tetapi cukup banyak. Dengan demikian, maka orang-orang padukuhan itu ternyata telah em-em milih kekuatan yang disangkanya lebih besar di antara orang-orang bajerasata dan orang-orang yeang ada di antara mereka. Karena itu, maka lebih dari 10 orang yang semula ragu-ragu itu mulai bergerak. Meskipun masih ada juga kebimbangan di hati mereka, tetapi mereka merasa bahwa mereka pun tidak dapat berbuat lain. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah yeang kemudian justru berusaha untuk em-em ngurangi keterlibatan orang-orang padukuhan itu. Karena itu, maka sebelum orang-orang padukuhan itu bergerak lebih lanjut, maka Mahisa Murti pun berkata, kita mulai sekarang, agar orang-orang padukuhan itu melihat apa yang terjadi sebelum mereka terlibat lebih jauh. Demikian Mahisa Murti em-em berikan isyarat, maka kelima orang itulah yang kemudian bergerak. Empat orang menghadap keempat penjuru, sementara Mahisa Amping menyesuaikan dirinya di tengah-tengah. Ternyata mereka tidak menunggu delapan orang itu menyerang. Justru keempet orang itulah yang meloncat lebih dahulu dengan senjata teracu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukatlah em-em pergunakan pedang mereka yang seakan-akan bercahaya kehijauan. Sementara Mahisa Semu dan Wancilan yang telah meningkatkan ilmu pedang mereka, telah memutar senjata mereka dengan cepatnya. Delapan orang yang melangkah em-em dekat untuk mengepung kelima orang itu terkejut. Demikian Mahisa Semu meloncat dengan pedang terjulur, orang-orang yang berada di hadapannya telah terkejut. Seorang di antara mereka telah menjadi sasaran ujung pedang Mahisa Semu, sehingga orang tersebut telah meloncat menjauh untuk mengambil jarak. Tetapi ujung pedang Mahisa Semu yang em-em ngejutkannya itu telah menyambar pundaknya, sehingga luka pun telah menganga. Darah telah mengalir dari luka itu. Ketika Mahisa Semu berusaha em-em burunya, maka seorang kawannya telah em-em otong gerak maju Mahisa Semu. Dengan garangnya orang itu telah mengayunkan senjatanya menyambar ke arah kepala Mahisa Semu. Namun Mahisa Semu sempat menundukkan kepalanya itu. Dengan tangkasnya ia meloncat sambil merendahkan tubuhnya. Pedangnya lah Ye Ang terjulur lurus menggapai lembung lawannya. Satu gerakan Ye Ang juga tidak terduga-duga. Namun lawannya sempat meloncat mundur, sehingga ujung pedang Mahisa Semu tidak melubangi lembung lawannya itu. Meskipun demikian maka lawannya itu harus menjadi semakin berhati-hati. Ia menyadari bahwa anak emuda itu bukannya sekedar kebetulan mampu melukai kawannya di pundaknya. Sementara itu Wanjilan pun telah bertempur pula melawan dua orang. Senjatanya ternyata telah em-em buat lawan-lawannya harus bekerja keras. Ternyata bahwa kekuatan tenaga Wanjilan pun telah em-em ngejutkan lawannya pula. Ketika senjata mereka berbenturan em-aka seorang lawannya hampir saja kehilangan senjatanya. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat langsung dapat menguasai lawan-lawan mereka masing-masing. Pedangnya Ye Ang berkilauan telah em-em buat lawan-lawannya menjadi berdebar-debar. Orang-orang yang semula berteriak-teriak menantang bagaikan meruntuhkan bukit, tiba-tiba telah menjadi gelisah. Langkah yang diambil oleh Mahisa Murti itu ternyata em-emang berarti. Lebih dari sepuluh orang yang telah siap turun ke em-e dan menjadi semakin ragu-ragu. Mereka em melihat delapan orang yang mereka arigap berilmu tinggi, ternyata tidak berdaya. Seorang lawan Mahisa Pukat telah kehilangan senjatanya, ketika dengan keras sekali Mahisa Pukat dengan sengaja em-em mutar dan keemudian mengungkit senjata itu. Senjata lawannya itu telah terlempar tinggi ke udara. Kemudian jatuh beberapa langkah dari lawannya Ye Ang menjadi termangu-mangu itu. Tetapi ia tidak sempat mengambil senjatanya itu. Ketika ia berusaha meloncat menggapai senjatanya itu, M.A. K. Pedang Mahisa Pukat yang terayun mendatar, telah em-em nyambar punggungnya sehingga orang itu berteriak kesakitan. Dengan kerasia terdorong jatuh terjerembap. Kemudian berguling beberapa kali untuk menjauh lawannya. Namun ketika ia meloncat bangkit, terasa punggungnya disengat oleh perasaan sakit dan pedih. Apalagi ketika keringatnya mulai em-em basai lukanya itu. Meskipun demikian, ketika lawannya menyerang Mahisa Pukat dari arah samping dan berhasil mendesaknya mundur, orang Ye Ang terluka di punggungnya itu sempat mengambil senjata yang terjatuh dan turun kembali ke medan pertempuran. Tetapi tenaganya telah menjadi jauh susut. Darah Ye Ang mengalir dari lukanya telah em-em biwatnya menjadi semakin lama semakin lemah. Mahisa Murti yang tidak em-em pergunakan ilmunya untuk menghisap tenaga lawannya sebagaimana Mahisa Pukat ingin menunjukkan kepada lebih dari 10 orang yang mulai bergerak, bahwa 8 orang yang mereka takuti itu tidak berarti apa-apa bagi Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Karena itu, maka dengan tangkasnya Mahisa Murti berloncatan dengan em-em permainkan pedangnya yang berkilauan em memancarkan cahaya kehijauan. Lebih dari 10 orang menyaksikan pertempuran itu berlangsung. Mereka tidak em-em melihat lontaran ilmu Ye Ang tidak dapat em-em reka em-em ngerti. Mereka melihat kedua belah pihak bertempur sebagaimana mereka lihat pertempuran-pertempuran yang lain. Namun mereka melihat bahwa kelima orang itu mampu em-em ngatasi delapan orang Ye Ang. Mereka anggap orang-orang yang tidak terkalahkan. Delapan orang yang sangat mereka takuti. Tetapi ternyata melawan lima orang, seorang di antaranya anak-anak Ye Ang lebih banyak menyesuaikan diri di antara keempat orang yang lain. Delapan orang itu tidak berdaya sama sekali. Dengan demikian maka lebih dari 10 orang padukuhan Ye Ang diajak oleh delapan orang itu untuk menangkap orang-orang daripada pokan bajera setah tidak berani bergerak lebih jauh. Mereka telah berdiri tidak begitu jauh. Namun ketika delapan orang itu terdesak dan tidak mampu berbuat apa-apa em menghadapi KL5 orang itu, maka mereka pun menyadari bahwa mereka yang tidak mempunyai kemampuan sebagaimana delapan orang itu, tentu tidak akan berarti sama sekali. Mereka akan dengan serta-merta dikalahkan dan bahkan em mungkin em mereka akan begitu cepat mati jika em mereka em aksa diri untuk em melawan orang-orang bajera setah itu. Delapan orang Ye Ang dikalahkan oleh orang-orang bajera setah itu mengumpat tidak habis-habis niah sambil berusaha untuk bertahan. Seorang di antara em mereka sempat berteriak, hi, pengecut. Kenapa kalian tidak berbuat sesuatu? Namun kata-katanya terputus ketika ujung senjata wajilan justru menyentuh lengannya. Sebenarnya lah hampir semua dari delapan orang itu telah terluka. Meskipun luka em mereka pada umumnya tidak parah, namun karena darah mengalir terus, maka mereka telah terpengaruh. Penaga mereka telah susut, karena terhisap oleh ilmu Mahisa Murti atau Mahisa Pukat, tetapi karena darah mereka yang semakin lama semakin banyak mengalir. Semakin kuat mereka mengerahkan tenaga, MAK darah itu menjadi seakan-akan terperas dari tubuh em mereka. Akhirnya, delapan orang itu tidak lagi mampu bertahan. Empat dari orang bajera setah itu benar-benar tidak terlawan. Sehingga akhirnya, ketika luka-luka em mereka semakin banyak tergores di kulit em mereka, maka delapan orang itu pun benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk melindungi diri mereka. Seandainya orang-orang bajera setah itu benar-benar ingin em em bunuh mereka, maka em mereka akan segera mati. Tetapi yang terdengar kemudian adalah suara Mahisa Murti em em bentak, meniarahlah, atau kepala kalian akan terlepas dari leher kalian. Delapan orang yang sudah terluka itu em memang tidak em em punya pilihan lain. Penaga mereka sudah tidak mampu lagi untuk bertempur. Bahkan untuk melarikan diri sekalipun. Darah mengalir dari luka-luka yang tergores di punggung, di pundak, di lengan dan di lembung. Karena itu, maka pemimpin dari kedelapan orang itu pun akhirnya berkata keras-keras, Baiklah. Kami menyerah. Lepaskan senjata kalian, perintah Mahisa Murti. Pemimpin dari antara mereka telah melemparkan senjatanya. Demikian pula ketujuh orang yang lain. Sementara itu lebih dari sepuluh orang padukuhan berdiri termangu em-mangu. Mereka em memang em rasa beruntung, bahwa mereka belum melibatkan diri. Namun sementara itu, em mereka mulai menjadi CMAS, bahwa kedelapan orang itu akan mendendam kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka sangka-sangka sebelumnya. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti berkata, Kalian, delapan orang, ikut kami kepada pokan bajera seta yang sudah tidak terlalu jauh lagi. Jangan, minta pemimpinnya, jangan bawa kami kepada pokan kalian. Ada dua pilihan, berkata Mahisa Murti, Mati atau ikut kami kepada pokan bajera seta. Delapan orang itu termangu em-mangu. Sementara Mahisa Murti berkata, Aku tahu bahwa yang lain dari delapan orang ini adalah orang-orang padukuhan yang berhasil kalian hasut untuk em-m benci pada pokan bajera seta yang belum em mereka kenal. Karena itu, maka kami akan em-m biarkan em mereka kembali ke padukuhan em mereka, sementara kalian ikut bersama kami. Tubuhku menjadi sangat lemah. Itu tidak mungkin bahwa kami harus berjalan kepada pokan bajera seta, berkata salah seorang dari antara mereka. Kami akan em-m beri obat sementara bagi kalian agar darah kalian em menjadi pampat. Tetapi sesudah itu, siapa yang tidak mampu berjalan sampai kepada pokan bajera seta, ia akan kami bunuh di perjalanan. Kami tidak sedang bermain em-main, geram Mahisa Murti. Sikap Mahisa Murti yang garang em memang mampu menggutarkan jantung orang-orang itu. Karena itu, maka mereka tidak dapat menolaknya. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti, maka delapan orang itu pun telah mendapatkan obat sementara, sehingga darah tidak lagi mengalir dari luka-luka mereka. Namun kemudian, delapan orang itu harus mengikuti perintah para pengembara itu untuk ikut bersama mereka. Sementara itu kepada orang-orang padukuhan Mahisa Murti berkata, jika kalian ingin em mendapat keterangan yang sebenarnya dari padepokan bajera seta, berhubunganlah dengan orang-orang dari padukuhan terdekat. Kalian ternyata telah em mendengar keterangan tentang padepokan bajera seta dari orang-orang yang kecewa, yang telah gagal em ini erang dan ingin menguasai padepokan itu. Orang-orang padukuhan itu termangu em mangu. Mereka em memandangi kedelapan orang itu dengan cemas. Jika pada suatu saat em mereka kembali, maka em mereka mungkin sekali akan em em balas dendam terhadap orang-orang padukuhan. Bahkan mungkin kawan-kawan em mereka. Tetapi jika em mereka em membantu delapan orang itu, maka lima orang pengembara yang em mengaku berasal dari padepokan bajera seta itulah yang akan menghancurkan mereka. Dengan demikian maka orang-orang padukuhan itu berdiri termangu em mangu. Mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan akan menimbulkan akibat buruk bagi mereka. Namun ketika orang-orang bajera seta yang em em bawa delapan orang itu menjauh, maka seorang di antara orang-orang padukuhan itu berkata, kita mencari keterangan tentang orang-orang bajera seta. Untuk apa? bertanya kawannya. Mungkin kita em em merlukan perlindungan em mereka, jawab orang itu. Kawan-kawannya termangu em mangu. Namun agaknya itu adalah satu-satunya jalan yang dapat mereka tempuh. Karena itu, maka salah seorang dari mereka berkata, baiklah, kita em mencari keterangan di padukuhan-padukuhan. Sekitar padepokan itu. Nampaknya em mereka akan em em bantu kita dalam upaya untuk melihat kebenaran tentang padepokan bajera seta itu. Orang-orang padukuhan itu akhirnya sependapat. Mereka em emang harus em membuat hubungan dengan padepokan bajera seta karena em mereka akan dapat menjadi sasaran dendam orang-orang yang untuk beberapa lama berpengaruh di padukuhan em mereka dan em ini Ya, dua atau tiga hari lagi. Mudah-mudahan delapan orang itu tidak segera dilepaskan dan kemudian kembali kepada pokan ini untuk em em balas sakit hatinya, desis yang lain. Kawan-kawannya em em ngangguk-angguk. Rasa-rasanya mereka telah melihat mendung yang tebal tergantung di langit di atas padukuhan mereka. Namun tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, apakah kita tidak dapat berbuat sesuatu sebelum kita berhubungan dengan padepokan bajera seta? Bukankah jumlah kita lebih banyak dari mereka yang hanya delapan orang itu? Jika kita berniat, kita dapat membangkitkan gairah orang-orang padukuhan ini untuk berbuat sesuatu. Untuk berani em em nyatakan diri dengan sikapnya. Yang lain termangu em mangu sejenak. Namun rasa-rasanya di dalam darah mereka telah em em ngalir api liang hangat em merambat dan em em bakar jantung mereka. Seorang di antara mereka tiba-tiba saja berkata lantang, Ya, kita dapat berbuat banyak. Kita akan mengerahkan semua anak-anak muda dan semua orang laki-laki di padukuhan kita. Jika orang-orang itu benar-benar kembali dan mengancam ketenteraman hidup kita, maka kita akan melawannya sebelum kita sempat mencari hubungan dengan orang-orang bajera seta. Apalagi seandainya padepokan bajera seta itu benar-benar satu perguruan ilmu sesat, maka kita sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sehingga kita tidak akan digela es oleh dua kekuatan ye ang saling bertentangan, sementara kita tidak tahu em enahu ujung pangkalnya. Yang lain-lain pun tiba-tiba saja bagaikan orang ye ang bangun dari tidur yang ni enyak. Mereka bangkit sambil berkata hampir berbareng, Bagus! Aku sependapat. Kita akan berbicara dengan ki bekel, berkata orang yang pertama. Orang-orang itu pun kemudian telah em memutuskan untuk berbicara dengan ki bekel. Selama mereka berada di bawah pengaruh orang-orang yang bermusuhan dengan orang-orang bajera seta itu, ki bekel hampir tidak pernah mereka ajak berbicara karena sikap ki bekel yang em memang agak berbeda dengan sikap mereka. Ternyata pendapat ki bekel mengandung kebenaran, berkata orang yang pertama, Selama ini kita langsung dihentak oleh satu kekuatan yang kita anggap tidak ada batasnya, sehingga kita menjadi ketakutan. Namun kita melihat, bahwa delapan orang itu tidak mampu mengalahkan lima orang, sementara seorang di antara neraka adalah anak-anak yang tidak banyak terlibat dalam pertempuran. Ya, kita akan menghadap ki bekel untuk em minta maaf dan em minta persetujuannya, berkata kawannya yang lain. Dengan demikian, maka orang-orang itu pun segera kembali ke padukuhan serta menunjuk tiga orang di antara mereka untuk menghadap ki bekel. Ternyata ki bekel merasa gembira atas perubahan sikap mereka. Ki bekel yang hampir berputus asa mengatasi kegelisahanan orang-orang padukuhannya itu tiba-tiba saja telah dikejutkan oleh perubahan sikap itu. Orang-orang yang datang kepadanya telah em menceritakan apa yang mereka saksikan tentang orang-orang bajera serta itu. Biarlah aku sendiri mencari hubungan dengan padepokan bajera serta. Tetapi aku em minta satu dua orang di antara kalian menjadi saksi, berkata ki bekel. Tetapi mereka em memang tidak akan pergi hari itu. Mereka akan pergi di hari lain untuk mencari keterangan dan kemudian mencari hubungan dengan orang-orang bajera serta. Dalam pada itu, makamah Isamurti dan saudara-saudaranya telah em m bawa delapan orang menuju ke padepokan bajera serta. Delapan orang yang telah em mereka kalahkan. Di perjalanan kadang-kadang timbul pulanya delapan orang itu untuk melarikan diri. Namun tubuh em mereka telah menjadi terlalu lemah. Meskipun darah em mereka sudah pempat setelah mendapat pengobatan sementara, tetapi darah sudah terlanjur terlalu banyak mengalir. Karena itu, MAK perjalanan iring-iringan itu merupakan perjalanan yang lembat. Mah Isamurti dan saudara-saudaranya menyadari bahwa orang-orang itu sudah menjadi sangat lemah. Meskipun setiap kalimah Isamurti em mengancam akan em bunuh mereka yang tidak sanggup lagi em meneruskan perjalanan, namun kekuatan sisa tenaga mereka em memang sangat terbatas. Sehingga dengan demikian mau tidak em mau maka iring-iringan itu em memang harus beristirahat di perjalanan. Ketika mereka berhenti di bawah sebatang pohon yeang rindang maka rasa-rasanya kedelapan orang itu sudah tidak ingin lagi bangkit berdiri dan meneruskan perjalanan. Namun setiap kali Mah Isamurti berkata, siapa yang tidak dapat lagi meneruskan perjalanan akan aku bunuh dan em ayatnya akan aku tinggalkan di pinggir jalan. Mah Isamurti em memang nampak bersungguh-sungguh. Setiap kali tangannya sudah hinggap di hulu pedangnya. Delapan orang yang tidak mengenal Mah Isamurti dan saudara-saudaranya itu em memang menjadi cemas bahwa Jantung mereka benar-benar akan dilubangi oleh pedang anak muda yeang mengerikan itu, sehingga mereka pun em memang aksa diri untuk dapat em meneruskan perjalanan betapapun em mereka merasa letih. Di sepanjang jalan mereka hanya dapat minum air dibelik-belik di pinggir sungai. Mah Isamurti dan saudara-saudaranya SMA sekali tidak em memang bahwa kedelapan orang itu singgah untuk makan dan em minum di kedai karena hal itu akan dapat mengundang persoalan. Tetapi ternyata bahwa mereka tidak dapat menempuh perjalanan yang tersisa itu hingga sampai kepada pokan bajera setah pada hari itu. Ternyata mereka masih harus berhenti di jalan dan bermalam di tempat terbuka. Ternyata dingin malam telah menggigit kulit daging mereka, sementara itu perut mereka pun menjadi lapar. Tetapi tidak seorang pun yeang berani em persoalkan perut yang lapar itu. Mah Isamurti dan saudara-saudaranya em memang nampak begitu garang sehingga kedelapan orang itu benar-benar menjadi ketakutan. Mah Isamurti dan Mah Isap bukat setiap kali em memang telah em-em bentak dan mengancam mereka. Dengan kata-kata keras dan kasar mereka em-em maksa delapan orang itu berbaring berjajar di atas rumput kering. Menjelang tengah malam, maka satu dua di antara mereka mulai em-em ngantuk. Bahkan mati mereka mulai terpejam. Mereka em-em memang ingin segera tidur untuk melupakan perut mereka yeang lapar. Namun tepat di tengah malam, maka kedelapan orang yang sudah hampir tertidur itu terkejut. Seorang di antara mereka telah em-em ni entuh orang yeang terbaring di dekatnya sambil berdesis, bangun. Bangun. Orang yang berbaring di sisinya pun terbangun. Namun ia pun segera em mendengar suara burung kedasih yeang agak lain dari suara burung kedasih yeang lain. Delapan orang itu pun akhirnya telah em-em buka mati mereka seluruhnya. Mereka semuanya telah mendengar suara burung kedasih itu. Meskipun mulut mereka tidak em-em ucapkannya, namun mereka berkata di dalam hati, guru telah datang untuk menolong kami. Sikap mereka ternyata tidak luput dari tangkapan mati Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yeang masih belum tertidur. Sementara Mahisa Semu dan Wancilan tidur di sebelah menyebelah Mahisa Amping. Dengan tidak em menarik perhatian mereka, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah em-em bangunkan em mereka pula. Mahisa Semu dan Wancilan pun mendengar pula suara burung kedasih itu. Lamat-lamat. Namun semakin lama semakin jelas bahwa suara itu bukan suara burung kedasih yang sebenarnya. Dengan demikian maka keempat orang itu pun telah bersiaga pula sepenuhnya. Mereka sadar bahwa sesuatu akan dapat terjadi malam itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih sempat berbincang. Kita kurangi kekuatan delapan orang itu, desis Mahisa Murti. Apakah mungkin em mereka masih dapat berbuat sesuatu, bertanya Mahisa Pukat hampir berbisik. Jika gurunya hadir, em mereka akan mendapat semacam kekuatan baru. Mereka, delapan orang akan dapat mengganggu pemusatan perlawanan kita terhadap guru mereka. Apalagi kita belum tahu, tataran KMM puan guru mereka itu, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, tetapi jangan menjadikan mereka kehilangan kemampuan untuk meneruskan perjalanan besok bagi em meskipun jaraknya tidak jauh lagi. Mahisa Murti masih sempat tersenyum. Katanya, aku juga malas em mendukung em mereka sampai kepada Pukan. Tetapi jika kita selesaikan persoalan kita dengan gurunya, mungkin kita tidak perlu M-M bawa mereka kepada Pukan. Mahisa Pukat M-M ngangguk-angguk. Tetapi ia masih juga berbisik, jika perguruan em mereka pernah emeni erang pada Pukan kita, jumlah em mereka tentu cukup banyak. Apakah orang yang datang itu bersama dengan banyak orang? Kita belum tahu, jawab Mahisa Murti perlahan-lahan. Tetapi mereka tentu tidak akan sempat M-M persiapkan banyak orang dalam waktu singkat. Kecuali jika em mereka em membuat perkemahan di sekitar tempat ini. Keduanya pun kemudian terdiam. Suara burung kedasi itu masih terdengar. Namun Mahisa Murti pun kemudian em em berikan isyarat kepada Mahisa Pukat untuk em mendekati delapan orang yang terbaring diam, meskipun sebenarnya mereka tidak terdiam. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti merabah seorang di antara mereka sambil berdesis, Hi, kau belum tidur? Tanda petik. Orang itu tidak menjawab. Mahisa Murti em memang tidak em me merlukan jawaban. Ia tahu bahwa orang-orang itu tidak sedang tidur. Tetapi ia hanya ingin menyentuh tubuh-tubuh itu sejenak. Demikianlah pula yang dilakukan oleh Mahisa Pukat. Ia pun telah menentuh beberapa orang di antara para tawanannya. Ternyata sentuhan-sentuhan itu telah em em nyusut kekuatan dan kemampuan delapan orang itu. Karena itu, seandainya mereka kemudian bangkit dan em melupakan luka-luka em mereka, namun mereka tidak lagi em em miliki kekuatan dan kemampuan untuk melawan. Tetapi delapan orang yang berbaring itu tidak segera menyadari, karena mereka masih saja berpura-pura tidur. Sementara itu bunyi burung kedasih itu pun menjadi semakin lama semakin jarang. Namun dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menjadi semakin berhati-hati. Tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan sikap yang menarik perhatian. Kedua orang anak em muda itu menyadari, bahwa mereka masih belum dapat berbuat apa-apa selagi suara burung kedasih itu masih jauh. Bahkan keduanya pun kemudian telah duduk pula bersandar pohon. Beberapa saat kemudian, maka suara burung kedasih itu pun justru telah berhenti. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat em em perhatikan delapan orang tawanan em mereka yang em asi berpura-pura tidur. Ternyata mereka mulai bergerak meskipun masih sangat terbatas. Seorang di antara mereka tiba-tiba saja telah terbatuk-batuk. Namun kemudian diam. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah bergeser pula dengan sangat berhati-hati. Keduanya telah berkisar em em mandangi arah yang berlawanan. Mereka em emang menduga, bahwa justru suara kedasih itu terdiam, maka seseorang atau bahkan sekelompok orang justru mulai bergerak. Untuk beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menunggu. Sementara itu Mahisa Semu dan Wancilan pun ikut mengamati pula kelingkaran di seputarnya. Mereka pun mengerti, bahwa demikian suara burung kedasih itu hilang, maka orang yang melontarkan suara burung kedasih itu tentu akan melakukan sesuatu yang lain. Ternyata bahwa orang yang dianggap guru oleh delapan orang itu benar-benar telah berjalan di dalam kegelapan mendekati murid-muridnya. Namun betapapun orang itu berhati-hati, maka ketika orang itu menjadi semakin dekat maka ketajaman mati anak-anak muda itu pun mampu menangkapnya. Terutama Mahisa Murti yang kebetulan em menghadap ke arah orang itu berjalan perlahan-lahan mendekati murid-muridnya yang terbaring diam. Beberapa langkah dari murid-muridnya yang terbaring itu, suara burung kedasih itu pun terdengar lagi. Justru lamat-lamat saja antara terdengar dan tidak terdengar. Tetapi ada irama yang khusus yang terdengar di antara suara burung kedasih yang ngelanggut itu. Ternyata suara yang perlahan-lahan itu adalah satu isyarat. Hampir serentak delapan orang itu pun telah meloncat bangkit. Mereka telah siap untuk terbuat apa saja di hadapan gurunya. Mereka tidak lagi takut mengalami mati. Tetapi demikian em mereka berdiri, hampir saja mereka terjatuh kembali. Beberapa orang sempat terhuyung-huyung sejenak. Namun mereka pun segera berdiri tegak di atas kaki mereka. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan pun telah terbangun pula. Wantilan masih juga sempat em-em bangunkan Mahisa Amping dengan kakinya. Mahisa Amping masih sempat menguap. Namun ia pun kemudian terkejut melihat kesiagaan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Bahkan delapan orang yang mereka tawan itu pun sudah berdiri pula. Apakah mereka akan melarikan diri? Pertanyaan itu timbul di dalam hatinya. Tetapi anak itu tidak mengucapkannya. Ia menunggu saja sampai pada suatu saat ia akan tahu apa yang akan terjadi. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat em-em perhatikan anak yang tertatih-tatih berdiri itu. Bahkan keduanya sempat bertanya di dalam hati, kenapa anak itu tidak menangkap satu isyarat apapun? Tanda petik. Sementara itu suara burung kedasi itu pun telah leniap. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengetahui dengan pasti, di mana orang yang menyuarakan suara burung kedasi itu berada. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah dapat mengabaikan kedelapan orang itu. Meskipun mereka kemudian tidak takut lagi untuk mati, tetapi kekuatan M mereka sama sekali tidak em-em adai lagi. Mereka harus mengerahkan sisa tenaga mereka untuk berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah. Tubuh M mereka menjadi sangat lemah dan tulang-tulang mereka bagaikan dilepas dari tubuh mereka. Apa yang telah terjadi, bertanya orang-orang itu kepada diri sendiri. Dalam pada itu, orang yang menyuarakan suara burung kedasi itu pun terkejut. Ternyata delapan orang yang dibawa oleh orang-orang bajra setak itu sudah tidak berdaya sama sekali. Luka mereka tentu sangat parah, desis orang yang bersembunyi itu di dalam hatinya. Karena itu, maka orang itu ingin menjajagi lebih jauh. Sekali lagi orang itu melontarkan perintah dengan isyarat. Delapan orang itu harus berbuat sesuatu tanpa mengheraukan kematian yang akan dapat menerkam mereka dengan cepat. Tetapi tidak seorang pun dari kedelapan orang itu yang berani melakukan sesuatu. Ketika beberapa orang di antara mereka siap untuk meloncat, maka justru mereka hampir jatuh terpelungkap. Karena itu, meskipun mereka mengetahui maksud isyarat suara burung kedasi itu, namun ternyata mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Anak-anak iblis, geram orang yang menyuarakan suara burung kedasi itu. Orang itu emang hira bahwa delapan orang itu tidak berdaya lagi karena luka-luka mereka yang parah. Karena itu, maka orang itu tidak emang hiraukan ke delapan orang itu lagi. Ia pun justru telah meloncat mendekati Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Mahisa Murti tidak terkejut. Demikian pula saudara-saudaranya. Justru karena itu, maka orang itulah yang terkejut. Sudah agak lama kami menunggu Muki Sanak, Sapa Mahisa Murti. Ilmu dari iblis manakah yang kalian sadap ini, bertanya orang itu. Kenapa kau tiba-tiba saja marah? Bukankah kita belum pernah bertemu sehingga kita tidak emang-emang punya persoalan, bertanya Mahisa Murti. Aku tidak peduli, jawab orang itu dengan suara parau. Kalian telah emang-emang perlakukan murid-muridku di luar batas. Apa yang telah kami lakukan, bertanya Mahisa Murti. Mereka terluka parah sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa, jawab orang itu. Mereka tidak terluka parah. Aku tidak berkeberatan Kisanak melihat sendiri pada em mereka. Tetapi daya tahan tubuh mereka emang sangat lemah. Dengan luka-luka yang kecil tergores di punggung, atau luka sejengkal yang tidak terlalu dalam di dada atau luka dipundak bahkan segores kecil di lengan telah emang buat mereka tidak berdaya sama sekali, berkata Mahisa Murti. Kau gila anak muda, geram orang itu. Yakinkan dirimu. Lihat anak-anakmu itu. Aku sama sekali tidak berkeberatan, berkata Mahisa Murti. Ternyata orang itu benar-benar ingin melihat apa yang telah terjadi. Ia pun telah mendekati delapan orang yang berdiri dengan lemahnya itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Mahisa Murti, luka mereka emang tidak terhitung terlalu parah. Meskipun tidak hanya segores kecil. Seorang di antara em mereka terluka sampai di tiga tempat. Tetapi luka-luka itu bukan luka-luka. Yang seharusnya emang buat mereka tidak berdaya sama sekali. Apalagi orang itu melihat bahwa luka em mereka telah pampat. Jantung orang itu bagaikan bergetar semakin cepat. Tetapi ia tidak segera dapat em mecahkan teka-teki tentang murid-muridnya itu. Mungkin karena mereka dalam keadaan luka telah dipaksa untuk berjalan cukup panjang, berkata orang itu di dalam hatinya. Nah, berkata Mahisa Murti, kau yakin sekarang, bahwa anak-anakmu emang 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 punya jaya tahan iya yang sangat lemah? Tanda petik. Orang itu menggeretakan giginya. Kemarahan mulai em em bakar jantungnya. Ketika ia em em ngetahui bahwa delapan orang murid-muridnya digiring seperti itik yang digembalakan, hatinya telah em menjadi panas. Apalagi ketika ia melihat satu kenyataan, bahwa delapan orang itu em emang hanya terluka sedikit bagi seorang laki-laki yang em emang sudah terjun ke dunia oleh kanuragan. Apapun yang telah terjadi, berkata orang itu, kalian semua akan mati. Kalian adalah orang bajera seta yang malang. Ketika kami menierang padepokanmu, maka orang-orang padepokanmu mampu bertahan. Tetapi kalian yeang dengan sombong berani keluar dari padepokan dan lewat daerah pengamatan kami, maka kalian akan mati lebih dahulu sebelum kami kembali untuk menghancurkan padepokanmu. Siapa kau? bertanya Mah Isamurti. Aku adalah orang yang dipanggil purangku dari perguruan Lawang Tunggal. Aku tidak senang terhadap perguruan bajera seta yang dapat menghalangi perluasan perguruanku ke daerah ini, geram orang itu. Apa sebabnya padepokan bajera seta kau anggap menghalangi perkembangan perguruanmu? bertanya Mah Isamurti. Pertanyaan yeang bodoh, orang itu menjadi semakin marah. Lalu katanya, sekarang bersiaplah untuk mati. Kalian berlima akan em menjadi banten dari ketamakan perguruan kalian itu. Mah Isamurti termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian berkata, Kisanak, aku tidak mempunyai persoalan dengan kau dan dengan perguruan Lawang Tunggal. Kau lah yang bersikap memusuhi kami justru kami baru pulang dari sebuah pengembaraan yang panjang. Namun aku sama sekali tidak akan menghindar jika kalian em memang menempatkan diri sebagai lawan-lawan kami. Katakan apa yeang ingin kau katakan, karena kesempatanmu em memang tinggal sesaat yeang pendek. Mungkin ada pesanmu bagi padepokan bajerasata atau pesanmu kepada gurumu atau istrimu atau siapapun juga. Kami akan berusaha menyampaikannya agar kau tidak mendendam sampai waktu yang tidak ada batasnya, berkata orang yang mengaku bernama Mbu Rangkut itu. Tetapi Mah Isamurti menjawab, Aku sebenarnya ingin tahu kemana mayatmu harus kami bawa. Delapan orang murid-muridmu mungkin tidak tahu apa yeang sebenarnya kau kehendaki setelah kematianmu. Kalian em memang sombong, geram orang itu, baiklah. Sekarang akan kita lihat. Siapakah di antara kita yang akan mati di sini? Aku atau kalian berlima? Mah Isamurti em memang menjadi berdebar-debar melihat sikap orang itu. Nampaknya ia terlalu yerekin akan kemampuannya. Namun Mah Isamurti itu pun telah berkata kepada saudara-saudaranya, Awasi delapan orang itu. Jangan biarkan mereka pergi. Aku akan melayaninya sendiri. Mah Isamurti itu pun telah berkata kepada saudara-saudaranya, Ia melihat kepercayaan yeang sangat besar kepada dirinya sendiri dari orang yang bernama Mbu Rangkut itu. Tetapi ia tidak mau membuat Mah Isamurti kecewa. Meskipun demikian, Mah Isamukat berniat untuk berada selalu dekat dengan Medan. Kau em memang gila anak muda, orang itu menggeram, kesombonganmu akan em em buat kau meniesal. Kau akan mati dalam waktu sekejap. Tetapi aku tidak ingin em em bunuhmu. Aku ingin kau menyaksikan bagaimana saudara-saudaramu yeang lain mati. Kau akan mati yang terakhir kali. Aku em emang em jadi ragu-ragu, berkata Mah Isamurti. Apakah sebaiknya aku juga berbuat sebagaimana ingin kau lakukan? Membunuh murid em uridmu seorang demi seorang. Baru setelah yang kedelapan mati, aku akan em em bunuhmu. Tutup em ulutmu, bentak orang itu, kau em mencoba untuk menyelubungi kelemahanmu dengan menihombongkan dirimu. Tetapi itu tidak berarti apa-apa. Sekarang bersiaplah untuk dalam sekejap terbujur di tanah. Kau hanya akan dapat em em buka matamu untuk melihat kematian saudara-saudaramu. Kau em em merlukan waktu yang agak panjang untuk menikmati saat-saat kematianmu. Mah Isamurti tiba-tiba saja menggeretakan giginya. Ia percaya bahwa orang itu akan melakukan sebagaimana dikatakan jika ia mampu. Karena itu, maka Mah Isamurti harus menjadi sangat berhati-hati. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah bergeser menjauhi orang-orang yang lain, yang tidak akan terlibat ke dalam pertempuran. Sementara Iuman Hiap Pukat pun berdesis. Jaga delapan orang yang sudah tidak berdaya itu. Aku akan melihat pertempuran itu. Baik, jawab Mah Isamurti semu dan wantilan hampir bersamaan. Dengan hati-hati Mah Ias Pukat pun bergeser pula. Memang tidak terlalu dekat. Tetapi ia akan mampu menjangkau medan jika terjadi sesuatu. Meskipun mungkin tidak em menjadi kehendak Mah Isamurti, jika perlu ia em memang harus melibatkan diri. Rasa-rasanya ia tidak akan dapat em-em biarkan bencana terjadi atas saudaranya itu, justeng. Setelah pengembaraan mereka yang lama akan segera em mereka selesaikan. Sejenak kemudian, Mah Isamurti dan orang yang meniebut dirinya Mpurangkut itu telah terlibat ke dalam pertempuran yang sengit. Ternyata orang ye yang meniebut dirinya Mpurangkut itu adalah seorang ye yang berilmu tinggi. Memang agak mengejutkan Mah Isamurti bahwa pada tingkat pertama kekuatan dan kecepatan gerak Mpurangkut itu telah mendorongnya beberapa langkah surut. Menilika Mpuan murid-muridnya yang terhitung lemah itu, Mah Isamurti mengira bahwa gurunya pun seorang ye yang berilmu sangat tinggi. Agaknya M memang satu peringatan bagi Mah Isamurti. Hampir saja ia merendahkan lawannya, sehingga menjadi lengah. Untunglah bahwa sebelum terlambat, Mah Isamurti menyadari bahwa ia pun harus mengerahkan kemampuannya jika ia tidak ingin menjadi korban dalam pertempuran itu. Dengan demikian maka pertempuran antara Mah Isamurti melawan Mpurangkut itu semakin lama M menjadi semakin sengit. Bukan saja Mah Isamurti yang terkejut M menghadapi lawannya, tetapi ternyata Mpurangkut terkejut melihat kemampuan seorang anak ye yang masih dianggapnya terlalu muda. Mpurangkut yang menduga bahwa ia akan segera melumpuhkan lawannya dalam satu dua loncatan, ternyata tidak demikian. Anak muda itu mampu M memberikan perlawanan ye yang tidak dibayangkannya sebelumnya. Karena itulah, maka kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka Mpurangkut berniat untuk dengan cepat menyelesaikan lawannya dan M-M bawa murid M-Uribnya pergi. Jika perlu, maka ia benar-benar akan M-M bunuh. Anak-anak muda ye yang lain jika M menghalanginya. Tetapi Mpurangkut itu semakin menyadari kemampuan lawannya yang masih muda itu pun M menjadi semakin marah. Bahkan ketika ia meningkatkan ilmunya hampir sampai ke puncak, maka anak muda itu sama sekali belum dapat dikalahkannya. Ilmu iblis emana yang telah disadap oleh anak ini, geram empurangkut di dalam hatinya. Namun kakinya yang berputar mendatar mengarah ke pelipis Mahisa Murti, ternyata sama sekali tidak mengenainya. Mahisa Murti sempat merendahkan dirinya sambil berkisar setapak. Namun justru saat lawannya itu berputar dan bertumpu pada kakinya yang lain, Mahisa Murti menjatuhkan diri dan dengan sekuat tenaganya menyapu kaki lawannya itu. Demikian cepatnya sapuan itu dilakukan sehingga lawannya tidak sempat mengelak, kakinya yang lain baru saja menapak tanah. Karena itu, maka sapuan kaki Mahisa Murti itu telah melontarkan tubuh M-Purangkut. Kakinya yang bagaikan terlempar telah M-M buatnya kehilangan keseimbangan. Namun M-Purangkut ternyata cukup tangkas. Ia tidak M-M biarkan tubuhnya jatuh terbanting seperti sepotong balok kayu. Tetapi demikian ia jatuh, maka ia pun segera berguling yang memutar pada pundaknya. Dalam sekejap maka M-Purangkut itu sudah tegak berdiri. Namun kaki Mahisa Murti pun dengan cepat pula terjulur ke arah dada. Hampir saja untuk kedua kalinya M-Purangkut terlempar. Namun dengan sedikit bergeser ke samping, maka sentuhan kaki Mahisa Murti tidak menggoiahkannya, M meskipun tubuhnya agak bergetar. Untuk mengurangi tekanan serangan anak muda itu, maka M-Purangkut pun telah M-Ni erang pula. Dengan satu loncatan panjang, tangannya telah terjulur lurus mengarah ke dada. Tetapi serangan itu tidak menentuhnya sama sekali. Demikianlah, semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin garang. Tetapi kedua belah pihak masih belum mampu mendesak lawan. Karena itu, maka keduanya telah meningkatkan ilmu mereka. Bahkan lawan Mahisa Murti yang meniebut dirinya M-Purangkut itu telah M-Narik senjatanya. Sebuah nenggala yang tidak terlalu panjang, namun runcing ujung dan pangkalnya. Bahkan satu di antara kedua tajamnya itu telah mencuat tajam yang seperti kait pada duri daun pandan. Mahisa Murti meloncat surut ketika ia mendengar desing senjata lawannya itu. Ayunan yang cepat yang hampir saja menyentuh dadanya, telah melontarkan bunyi yang tajam serta menggutarkan udara di sekitarnya. Bukan men, geram Mahisa Murti, kau berhasil mengguncang angin. Persetan, sahut M-Purangkut, jika kau menjadi ketakutan, menundukan, aku akan menusuk di tengkutmu. Mahisa Murti tidak menjawab. Tetapi ketika senjata itu terayun, berputar dan menyambar, maka ia telah M-Narik ambil jarak yang panjang untuk M-Narik mantapkan sikapnya. Ketika lawannya itu M-Narik ngejarnya dan menyerang pula dengan senjatanya, maka Mahisa Murti sekali lagi merasakan getaran udara dari ayunan nenggala yang keras itu disertai lontaran desing yang tajam. Ternyata getaran udaranya saja telah mampu M-Nbuat kulit Mahisa Murti menjadi pedih. Bukan men, desis Mahisa Murti. Tetapi Mahisa Murti tidak membiarkan dirinya dikejar oleh serangan demi serangan. Ketika ia harus meloncat sekali lagi mengambil jarak, maka ia pun telah menarik pedangnya pula. M-Purangkutlah yang terkejut. Ia M melihat senjata Mahisa Murti yang bercahaya ke hijau-hijauan. M-Purangkut kemudian menyadari bahwa orang bajera setak itu ternyata adalah orang yang memang memiliki kelebihan. Bukan saja ketangkasannya dan kekuatannya, tetapi juga sifat kandelnya yang berupa pedang yang berkilau ke hijauan itu. Dengan senjata maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak M-N miliki ketangkasan dan kecepatan gerak yang mengagumkan. Namun ternyata Mahisa Murti masih M-M miliki kelebihan kekuatan. Setiap terjadi benturan, maka terasa lawannya tidak dapat menahan guncangan benturan yang terjadi itu. Karena itu, maka Mahisa Murti telah M memanfaatkan kelemahan lawannya itu dengan berusaha M-M benturkan senjatanya dengan sekuat tangannya. Dengan demikian, maka lawannya itu pun semakin lama menjadi semakin merasa terdesak. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari M-Purangkut selain M-M pergunakan ilmu puncaknya. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian M-Purangkut itu telah meloncat menjauhi lawannya untuk mengambil jarak. Dalam kesempatan yang pendek itu, M-Purangkut telah M memusatkan nalar budini A. Pengalamannya yang luas, ilmunya yang tinggi serta keekuatannya yang besar KM Udian telah terpadu dalam ilmu puncaknya yang M engerikan. Ketika pertempuran kemudian terjadi lagi semakin seru, maka diarna pertempuran itu seakan-akan telah timbul putaran angin yang semakin lama menjadi semakin keras. Jika mula-mula sampah-sampah kecil dedaunan dan rumput-rumput kering saja yang terangkat, maka angin pusaran itu pun kemudian M menjadi semakin besar. Debu yang terangkat M-M buat meti menjadi pedih dan nafas terasa sesak. Terdengar M-Purangkut itu tertawa. Katanya di sela-sela gemuruhnya angin pusaran itu, kau M emang seharusnya mengenali ilmu keleret taun? Ilmu Yeang sudah hampir tidak ada duanya sekarang ini. Nah, kau tidak akan dapat mengurai diri dari libatan angin ini kemanapun kau bergeser. Mungkin kau mampu meloncat-loncat. Tetapi angin ini akan mengikutimu. Bahkan seandainya aku meninggalkan arena dan tidur di bawah sebatang pohon Yeang rindang itu. Mahisa Murti tidak dapat menjawab. Rasa-rasanya wajahnya telah penuh dengan debu yang menghambur. Jika ia berkata sepatah kata saja, maka debu rasa-rasanya akan menusuk kerongkongannya. Di dalam putaran angin pusaran itu pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Mahisa Pukat yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Ia emang-emang masih melihat Mahisa Murti bertempur dengan tangkasnya. Namun ia menyadari, bahwa pada suatu saat Mahisa Murti tidak akan dapat bernafas lagi. Apakah iblis itu bernafas dengan insang? Bertanya Mahisa Pukat di dalam hatinya ketika ia melihat empurang Kutsem A sekali tidak mengalami kesulitan bertempur di dalam pusaran ilmunya sendiri. Namun Mahisa Murti tidak membiarkan dirinya kehilangan kesempatan untuk melawan. Dengan mengerahkan daya tahannya, maka Mahisa Murti telah mengeterapkan ilmunya pula. Ia berusaha untuk menghisap kekuatan dan ilmu lawannya di setiap sentuhan senjata. Tetapi iya yang terdengar kemudian adalah suara tertawa lawannya. Sambil em menghindari setiap sentuhan, emak ia pun berkata, Aku sudah dapat eme mecahkan teka teki tentang kedelapan muridku. Kau tentu eme miliki ilmu yang curang dan licit itu. Kau tentu sudah menghisap sebagian tenaganya sehingga mereka seakan-akan telah mengalami keletihan yang luar biasa. Apalagi mereka sudah terluka meskipun tidak terlalu berbahaya. Semula aku eme memang ragu-ragu. Tetapi ketika kau mulai mengeterapkannya dan terasa getaran itu menyentuh senjataku dan mengalir ke tubuhku, maka aku segera mengetahuinya. Untunglah aku belum terlambat, sehingga aku masih sempat menyaksikan, bagaimana tubuhmu itu akan diangkat dan dilemparkan oleh ilmu kleret tahun ini dari ketinggian. Tubuhmu akan terempas ke tanah dan hancur berserakan. Mahisa Murti mengeram, sementara orang itu berkata pula, mula-mula aku eme memang eme menjadi bingung. Tetapi bagaimana? Pun juga orang-orang bajera setat tidak akan banyak berarti bagi kami. Untuk beberapa saat Mahisa Murti masih berusaha bertahan. Namun kemudian, nafasnya menjadi semakin sesat. Rasa-rasanya paru-parunya telah penuh dengan dibu serta kerongkongannya pun telah tersumbat terumputan kering pula. Mahisa Pukat M memang menjadi berdebar-debar. Ia mendengar kata-kata orang yang bertempur melawan Mahisa Murti di dalam lingkaran angin pusaran. Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping pun menjadi semakin tegang. Sementara itu delapan orang yang sudah menyerang itu, telah bersorak-sorak pula meskipun suaranya tidak cukup lantang. Seorang di antara eme mereka berkata, Nah, baru kau tahu anak sombong. Hampir saja Mahisa Semu kehilangan pengendalian diri. Namun Wan Tilan sempat menggamitnya sambil berdesis, kita lihat apa yang akan terjadi atas Mahisa Murti. Mahisa Pukat Bagaikan terbakar seluruh isi dadanya. Keadaan Mahisa Murti eme bewatnya cemas dan sekaligus marah. Tetapi Mahisa Pukat masih berusaha untuk menahan diri. Jika ia mencampurinya, maka Mahisa Murti mungkin sekali tidak akan eme benarkannya. Tetapi jika keadaan eme maksa, maka tidak ada jalan lain, meskipun Mahisa Murti akan marah kepadaku, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Sementara itu Mahisa Semu ye ang gelisah tiba-tiba saja berteriak, Aku bunuh delapan orang muridmu. Suara Mahisa Semu eme memang menghentak jantung em purangkut. Tetapi ternyata orang itu berteriak pula, Jika delapan orang muridku mati, maka kalian akan mati semuanya. Tetapi jika tidak, maka aku hanya akan eme bunuh orang-orang ye ang melawanku. Aku tidak peduli, teriak Mahisa Semu. Em purangkut eme mengeram. Katanya, lakukan jika kau ingin mengalami kematian ye ang paling tidak menenangkan. Mahisa Semu benar-benar akan melakukan apa yang sudah diteriakannya. Tetapi Wan Tilan masih menjagahnya. Katanya, kita tunggu sebentar. Mahisa Murti tentu tidak menghandaki em reka terbunuh. Tetapi kau lihat, Mahisa Murti lah ye ang justru akan terbunuh, sahut Mahisa Semu. Wan Tilan termangu-mangu. Ia eme memang melihat angin pusaran itu berputar semakin keras. Mahisa Murti eme memang mulai nampak goyah. Di saat ia meloncat menghindari serangan em purangkut, tubuhnya seakan-akan melayang dan tidak dapat dikuasainya dengan cepat. Untunglah bahwa Mahisa Murti eme miliki ilmu pedang ye ang sangat tinggi, sementara lawannya agak kesegan untuk eme benturkan senjatanya. Namun di saat-saat terakhir, Mahisa Murti pun merasa bahwa ia eme menjadi semakin banyak eme ngalami kesulitan. Angin pusaran itu semakin lama eme menjadi semakin keras dan semakin cepat. Debu berhamburan masuk ke dalam eme atanya dan ke dalam mulut serta hidungnya, sehingga pernafasannya serasa menjadi terganggu. Karena itu, maka Mahisa Murti tidak eme punyai pilihan lain daripada eme ngeterapkan ilmu puncaknya. Namun demikian Mahisa Murti tidak segera mendapat kesempatan. Ke eme mana saja ia meloncat, maka angin pusaran itu dengan cepat eme burunya. Bahkan kadang-kadang jika ia meloncat terlalu panjang, dorongan angin pusaran itu bagaikan melemparkannya sehingga rasa-rasanya sulit baginya untuk eme ngendalikan diri. Sementara itu, lawannya masih saja eme nyerangnya dengan senjatanya yang runding di kedua ujungnya. Namun dengan cerdik, eme purangkut selalu menghindari benturan senjata dengan Mahisa Murti. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesempatan. Meskipun kemana ia meloncat dan eme melenting, namun angin pusaran itu selalu eme-em burunya dan dengan cepat melibatnya kembali. Ketika Mahisa Murti benar-benar merasa kehilangan kesempatan untuk melawan, maka ia berusaha untuk menghentakkan senjatanya di saat-saat terakhir. Senjata yang bukan saja berwarna kehijauan, tetapi daun pedangnya itu seakan-akan telah menyala sehingga lidah apinya menjilat-jilat. Tetapi pedangnya tidak pernah dapat eme-eni entuh lawannya. Bahkan eme-em bentur senjata lawannya pun tidak. Pada saat ia ang paling gawat, maka Mahisa Murti telah meloncat mengambil jarak. Namun angin pusaran yang menjadi semakin keras itu justru telah melemparkannya sehingga Mahisa Murti jatuh terguling. M purangkut sempat tertawa sambil berkata, sebentar lagi kau akan segera dibawanya terbang. Sayang, bahwa kemampuan terbangmu akan berakhir saat kau masih berada tinggi di udara. Jika kau kemudian terjatuh dan kepalamu eme-em bentur batu padas, maka kau tidak akan dapat dikenali lagi. Mahisa Murti sama sekali tidak mendengarkannya lagi. Demikian ia jatuh berguling, maka tanpa berusaha untuk bangkit, Mahisa Murti telah eme-em pergunakan kesempatan yang sesaat itu. Justru sambil menelungkup Mahisa Murti telah eme ngacukan ujung pedangnya ke dada M purangkut. M purangkut yang merasa bahwa ia sudah emenang, M emang menjadi lengah. Ia M emang terkejut melihat ujung pedang lawannya yang masih muda itu mengarah ke dadanya. Namun M purangkut tidak sempat berbuat apa-apa lagi. Seleret sinar menemis pusaran angin langsung menghantam dada M purangkut yang sedang emenilai apa yang sebenarnya dihadapi. Namun sinar itu telah menyambar dadanya sehingga seakan-akan telah meledak. Serangan ilmu Mahisa Murti yang dasyat telah eme ngenai sasorannya. Lontaran kekuatan ilmu bejeragani yang didorong oleh kemampuan ilmu yang disadapnya dari aku lemah warah, telah menghantam dada M purangkut. Yang terdengar adalah keluhan tertahan M purangkut terlempar beberapa langkah surut. Dengan deras niat tubuhnya telah terbanting di tanah. Sementara itu, angin pusaran yang melilit Mahisa Murti pun tiba-tiba saja telah meredak. Mahisa Murti ye angka emudian bangkit sempat melihat M purangkut itu menggeliat. Namun ternyata tubuh Mahisa Murti pun rasa-rasanya telah remuk. Tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak. Tetapi ternyata daya tahan Mahisa Murti cukup tinggi, sehingga ia masih mampu mengatasi perasaan sakitnya itu. Selangkah demi selangkah Mahisa Murti eme mendekati tubuh M purangkut yang terbaring diam. Namun Mahisa Murti masih melihat M purangkut itu menggeliat. Mahisa Murti dan Mahisa pukat sejenak kemudian telah berada di sebelahnya. Dengan hati-hati keduanya berjongkok sambil eme megang dada M purangkut. Ternyata dadanya itu masih bergerak. Ia masih hidup, desisma Isa Murti. Sebenarnya lah M purangkut itu telah eme embuka matanya. Tetapi tubuhnya sudah eme menjadi sangat LMA. Karena itu, maka M purangkut itu tidak mampu lagi untuk bangkit selain menggerakkan kepalanya. Tetapi ternyata M purangkut masih sempat berkata perlahan, luar biasa anak muda. Apa yang luar biasa, M pur, bertanya Mahisa Murti. Aku tidak mengira bahwa ada anak semuda kau eme miliki ilmu yang DM ikian tinggi. Tidak ada tiga-empat orang yang mampu mengatasi ilmu keleret taunku. Tetapi kau yang semuda itu terlepas dari cengkaman ilmuku. Bahkan kau mampu eme embunuhku. Kau akan sembuh empu. Daya tahanmu tentu akan mengatasi segalanya, berkata Mahisa Murti. M purangkut mencoba tersenyum. Dengan suara yang semakin lemah ia berkata, Aku minta maaf anak muda. Aku benar-benar akan MM bunuhmu. Lupakan empu, jawab Mahisa Murti. M purangkut menarik nafas dalam-dalam. Dari antara desah nafasnya terdengar ia berkata, Aku minta diri anak muda. Mahisa Murti eme memandang wajah M purangkut ia yang menjadi semakin pucat. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Keadaan M purangkut menjadi semakin gawat. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berdesis, Panggil murid-muridnya. Mahisa Pukati yang tanggap segera bangkit untuk eme memanggil delapan orang murid M purangkut yang lemah itu. Mereka pun kemudian telah berjongkok mengelilingi M purangkut ia yang sudah tidak mampu bergerak sama sekali. Namun ia M asih sempat berkata, Kita telah bersalah. Jika kalian mendapat pengampunan, Katakan kepada saudara-saudaramu seperguruan, Apa yang terjadi? Aku sudah minta maaf kepada anak-anak muda dari perguruan bajera setah itu. Kedelapan muridnya hanya menundukan kepala mereka. Mereka telah melihat satu kenyataan, Bahwa gurunya yang dianggapnya orang terkuat di dunia itu, Tidak mampu menghadapi satu dari antara empat orang yang telah menguasai mereka. Sehingga dengan demikian, Maka kedelapan orang itu pun eme yakini bahwa para pengembara yang eme ngaku dari perguruan bajera setah itu benar-benar orang yang tidak terkalahkan. Sementara itu dalam keadaan Yeang sangat lemah terdengar suara empu rangkut, Selamat tinggal. Orang-orang Yeang mengelilinginya itu melihat empu rangkut eme mejamkan matanya. Kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ketika nafas itu dilepaskan, Maka selesailah segala galanya empu rangkut Yeang tidak terluka itu, Telah menghembuskan nafas ni ayang penghabisan. Mahisa Murti pun menarik nafas dalam-dalam. Ia telah eme-eme bunuh orang itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Jika ia tidak melakukannya, Maka ia sendirilah Yeang akan terbunuh. Sejenak semuanya menjadi hening. Ada di antara murid-muridnya empu rangkut itu Yeang menangis. Guru kalian tidak cukup ditangisi, Berkata Mahisa Murti, Ia harus dikuburkan dengan baik.